Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, saya kadang-kadang, aduh mirip sekali, tapi begitulah keadaan kita sekarang Bapak Ibu ya, harus tetap semangat walaupun bagaimanapun beratnya masalah yang kita hadapi, kendala-kendalanya terkait pandemi COVID-19 ini, kalau misalnya kita kalah ya, kasihan anak diri kita. Saya yakin kemarin Bapak Ibu baru membagikan rapor, ada sebagian sekolah yang sampai setengah anaknya tidak naik kelas, ada juga yang full naik kelas ya, jadi diberikan kelonggaran. Itu apapun ya Bapak Ibu kalau saya boleh berpendapat ya, sebagai guru, nilai itu adalah hak prioratif kita ya, jadi kasih nilai berapa mah tergantung Bapak Ibu gurunya. Yang paling penting adalah proses yang kita berikan kepada siswa-siswa kita. Tapi kalau misalnya ternyata siswanya nggak mau ngikutin proses, disuruh hadir di grup nggak bisa, nggak ada, disuruh isi daftar hadir nggak mau, disuruh kirim tugas nggak mau, tidak ada handphone, oke, silakan ke sekolah ambil tugasnya juga nggak dikerjakan, tapi kita tetap berikan kenaikan kelas, itu kita seperti apa ya, menzolomi anak-anak yang lain ya, seperti itu ya. Tapi ini banyak kejadiannya, dan ini ada kejadian-kejadian juga yang seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekarang usaha kita adalah berikan yang terbaik, mau bagaimanapun juga nanti hasilnya diterima anak didik kita, yang penting, yang paling penting adalah usaha kita. Jadi, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang mau berusaha, ini kan salah satu dari ikhtiar Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Kalau mereka tidak menerima dengan baik, itu bukan salah kita lagi. Jangan Bapak Ibu merasa underestimate, terus merasa, aduh saya bukan guru yang mampu untuk memberikan yang terbaik untuk siswa. Kalau Bapak Ibu sudah berikhtiar seperti itu, insya Allah Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik untuk siswa Bapak Ibu. Jadi, tetap semangat. Kita selesaikan pelatihan kita sampai hari keempat. Nah, hari ini kita akan terus kembali melanjutkan pembelajaran tentang optimalisasi kuisis. Bapak Ibu yang sudah membuka di classroom, saya yakin sudah pada melihat tugas untuk hari kedua ini, sudah diposting oleh Kang Deni tugasnya. Jadi, nanti kita cek bersama-sama juga. Kemudian ada yang kemarin jatuhi kepada saya bahwa tidak bisa untuk mengirimkan atau men-screenshot bagaimana caranya tugasnya sampai ke slide. Bapak Ibu, sudah saya ingatkan sekali lagi bahwa kita sudah berikan itu namanya aplikasi Lightshot. Silahkan di-install aplikasi Lightshot-nya, kemudian Bapak Ibu bisa gunakan untuk screenshot. Kalau memang terkendala berat, sebenarnya aplikasinya ringan, tidak berat, Lightshot itu sangat ringan sekali. Tapi Bapak Ibu juga masih kesulitan, tidak bisa. Silahkan foto dengan handphone. Nah, layarnya dipoto dengan handphone, masukin ke WhatsApp web, baru diunduh, baru di-insert ke slide-slidenya. Jadi, pokoknya jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi Bapak Ibu. Kalau fokusnya pada masalah, tidak selesai-selesai, tidak ketemu-ketemu solusinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata, tidak bisa juga handphonenya, saya harus seperti apa ini. Tetap dipikirkan, tetap dicari masalahnya apa, kendalanya apa, solusinya apa. Jadi, jangan menyerah Bapak Ibu, jangan menyerah kita sudah masuk ke dalam kelas ini, sudah melaksanakan hari pertama. Hari kedua kita selesanakan dengan baik juga, insya Allah nanti sampai pukul setengah empat. Ya, nanti tetap hari ini akan ada kuisis juga dengan hadiah tiga orang peserta, lima juta rupiah masing-masing. Banyak banget ya, lima juta ya. Baik, kita mulai ya. Bapak Ibu, saya izinkan saya untuk share screen. Untuk pelatihan hari kedua, diklat optimalisasi kuisis dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk ke materinya, ya, ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat bersama-sama, mengecek Google Classroom kita. Tapi, Bu Donna, saya sudah ngirim tugas, apa sudah masuk, ya, apa sudah masuk, apakah sudah tersubmin? Apakah sudah ada? Nah, sekarang kita cek sama-sama, ya. Silakan Bapak Ibu, boleh sambil minum, boleh sambil mengemil. Ya, saya juga mau minum. Yang paling penting adalah selalu jaga kesehatan. Dan, yang paling penting adalah juga selalu bahagia. Nah, kalau kita tidak bahagia, imun tubuh turun, kasihan ya. Kasihan keluarga kita. Oke, ini ya, Bapak Ibu, ini adalah kelas work kita. Ini adalah stream, ini tim inovator angkatan satu, dan ini adalah kelas work kita. Dan di sini, ya, sudah diposting untuk hari kedua. Ini dia, ya, petunjuk tugas kuisis day 2, dan template tugas kuisis day 2. Seperti biasa, untuk petunjuk tugas kuisis day 2, ini adalah petunjuknya. Cara mengerjakannya seperti apa. Di sini sudah ada, nih, ya, satu orang yang sudah membuka. Kita lihat siapa, yuk coba. Sudah ada. Oke, sudah dibaca sedikit. Bunda Lubis, Bunda Lubis curi start, ya. Baiklah. Sekarang, Bapak Ibu, kita lihat, ya. Kita lihat tugas hari pertama, berapa orang sudah yang mesubmit, ya. Menyerahkan kepada para gurunya, nih. Ya, ini adalah titelnya. Wah, sudah 122 yang masuk. Kalau misalnya 122, harusnya 122 tugas juga. Kita lihat tugas hari pertama. Ini, ya, template tugas hari pertama. Berapa orang yang sudah submit. Saya akan buka template tugas kuisis day 1. Ternyata yang baru turn in, itu ada 48 orang, ya. 74 yang ada kemarin, 48 orang. 122, ya. 122. 48 orang baru yang ini. Yang mengembalikan, ya. 74 orang lagi belum mengembalikan. Kita coba cek, ya. Siapa saja yang sudah turn in ini. Apakah Bapak Ibu nama-namanya ada di sini. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Dona. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak Chandra atau Bu Chandra ini, ya. Nah, turn in. Yang sudah turn in itu ada 48 orang. Bapak Ibu, silakan dilihat di sini. Ini Aan, Pak Aan, Bu Anik, Bu Atik, Pak Dede, ya. Bu Desti, Bu Dian, Bu Dwi Sulis, Pak Eko Wahyu, Bu Eli, Bu Eni, Bu Erni, Bu Esin, Bu Faradita, Bu Harti, Bu Hesti, Bu Ika, Bu Indarti, Pak Jajang, Bu Koleta, Bu Lia, Bu Lisda, Ibu Mena, Yulia Lesmana, Bunda Lubis, Nur Indah, Nur Wain, Danida, Nur Wulan, Pukung Halimah, Purwati, Rahmi Sofia, Rani, Nur Malia, Rena Fadilah Malik, Rina Rahayu, Rina Rosalina, Rinrin, Siti Witianingsi, Sri Andriani, Cici, Tri STD, Tri Subekti, Ulmi Kulsum, Widia, Widia Astuti, Wiwi Wika Yanti, Yani Nur Cahini, Yedi, Yenita, Yeti, Yuli Kursiah. Nah, itu yang baru tuh, yang baru mengirimkan kembali. Tapi ini saya lihat ada attachment yang dilakukan oleh Ibu Yulia. Sebenarnya tidak ada attachment ya, Bapak Ibu. Kita tidak attachment. Bapak Ibu kerjainnya langsung di sini. Apakah Ibu Yulia hadir? Ibu Yulia Kadarsih ya? Yulia, apa namanya nih? Coba kita cek. Ibu Yuli Kursiah. Ibu Yuli Kursiah. Nah, kan seperti ini. Jadi, sebentar ya Bapak Ibu, ada telepon. Saya angkat dulu. Halo. Iya. Aduh, mas saya lagi webinar. Maaf, Bapak Ibu. Sepertinya, aduh, saya nggak tahu lah. Handphone ini nomornya kalau kita sering, selama online ya, sering banget. Jadi, nomor kita ini digunakan untuk hal-hal apa, seperti ditelepon dengan orang-orang apa lah, asuransi lah, ini lah, itu ya. Ya udah. Oke, kita lanjut ya. Nah, Ibu Yulia Kursiah, kalau Ibu berada di sini dan Ibu melihat, yang kita minta adalah screenshot-screenshot ini. Ibu masukkan ke sini. Ini Ibu sudah punya gambarnya. Kalau Ibu sudah punya gambarnya, gampang. Ibu tinggal insert aja. Insert background. Ya, insert background aja. Di sini bisa nanti Ibu. Nih, ya. Tinggal insert, kemudian insert image. Jadi, foto-foto yang di sini, Ibu Yulia Kursiah, itu silahkan dimasukkan ke sini ya. Silahkan diulang. Saya kembalikan, nanti Ibu ulang ya. Kemudian nanti re-return. Gitu. Ya, kalau Ibu Yulia Kursiah melihat, untuk Bapak Ibu yang lain juga, yang belum menyelesaikan tugasnya, seperti itu. Jadi, tidak attach, tidak dilampirkan foto-fotonya di sini ya. Tapi, dikerjakan langsung di template, dikerjakan langsung di slide, kemudian diserahkan. Begitu. Ya. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa. Oke. Sekarang kita back. Nah, ini sudah. Yang lainnya saya masih menunggu untuk, yang lainnya sepertinya aman, tapi belum di-check satu-satu. Nanti nge-checknya ya. Sekalian penilaian di akhir tanggal 30. Yang jelas, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, sudah lumayan benar, walaupun nanti baru bisa di-check. Kayak ini attachment juga masih ada, attachment. Dua lampiran ya. Jadi, ingat sekali lagi, silakan kerjakan langsung di template-nya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke template tugas di day two. Kita masuk ke day two ya, Bapak Ibu. Day two itu, ada apa saja bisa kita lihat di sini. Silakan Bapak Ibu buka bersama-sama. Kita cek sama-sama yang sudah lihat nih. Tadi sempat mengintip baca sambil melayani datar ulang. Ya, boleh. Kita buka petunjuk tugas kuisis day two, dan kita buka juga template tugas kuisis day two. Dan, wah, sudah ada yang turn in. Mantap. Kita cek deh sama-sama yang turn in sudah ini untuk template tugas kuisis day two-nya. Mantap banget ini ya. Ternyata sudah ada yang turn in. Ibu Nur Indah Sari. Coba kita cek apakah kerjaannya benar ini Ibu Nur Indah Sari. Padahal tadi, iya baru ya. Kita cek. Atau jangan-jangan masih kosong. Sambil dibuka, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Laptop jepret baru mau masuk lagi. Gak apa-apa. Semangat, peng. Ibu Nur Indah Sari. Ada gak ini Ibu Nur Indah Sari-nya di sini nih ya? Masih berjalan sebentar. Sebentar. Ini petunjuk. Ini Bapak Ibu gak akan bisa ngapa-ngapain ya untuk kuisis day two ini. Ini petunjuknya dan ini adalah template-nya. Yang template tugas yang saya lihat ini adalah... buat ke classroom-nya itu ada link-nya atau gimana? Link-nya di grup atau enggak? Di WhatsApp group, Bu. Link-nya kemarin udah diserahkan di WhatsApp group. Wah! Bu Nur Indah Sari sudah mengerjakan. Mari kita cek sama-sama apakah benar kerjaannya. Ini keren ya. Loh. Oke. Ini sudah selesai tugasnya. Luar biasa. Tapi nanti saya cek sama-sama ya. Apakah udah benar atau enggak. Mantap ini Bu Nur Indah Sari ya. Belum ini sudah selesai. Sekarang Bapak Ibu kita akan buka template tugas untuk ini. Kita mulai sama-sama langsung ya. Kita praktek langsung untuk template tugas kuisis day two-nya. Silahkan dibuka template tugasnya dan silahkan Bapak Ibu buka petunjuknya. Hari ini kita akan belajar tentang apa di kuisis. Yang pertama adalah di slide nomor tiga. di asal melikun Ibu. Oh langsung chat saya Ibu Nur Indah Sari. Mantap. Nah Bapak Ibu capture slide nomor tiga itu adalah screenshot capture Anda sedang membuat soal di kuisis. Jadi Bapak Ibu untuk membuat soal di kuisis berarti Bapak Ibu kalau kemarin hari pertama kita teleportasi kita mencari kuis pabrik itu bisa. Nah yang sekarang ini Bapak Ibu harus membuat sendiri soalnya di kuisis. Jadi bukan Bapak Ibu mengambil. Kita akan membuat soal di kuisis. Saya akan berikan waktu 10 menit untuk membuat soal di kuisis. Sekarang kita praktik bersama-sama bagaimana cara membuat soal. Oh iya Ibu Nur iya tadi saya panggil karena belum belum mulai tapi ibunya sudah selesai mengirimkan tugas. Itu karena tadi saya panggil. Ya Bapak Ibu yang pertama kali kita tetap masuk ke kuisis.com jangan lupa kemarin kita sudah membuat akun sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi sign up tapi tinggal login saja. Jadi masuk ke kuisis.com Maaf Ibu jaringan trouble Oke Oke siap Ibu Nur semangat Nah Bapak Ibu ini adalah tampilannya tampilan dari login kit beranda kita ya kalau kita sudah punya akun kemarin kan Bapak Ibu diminta untuk membuat akun dan kita sudah punya akun sekarang kita membuat kuis ya membuat kuis Bapak Ibu tidak boleh membuat tidak boleh mengambil kuis yang punya orang kita harus buat sendiri makanya diberikan waktu oke nah sekarang silahkan Bapak Ibu mulai dengan masuk ke kuisis.com kalau sudah klik login maka Bapak Ibu akan diminta untuk login dengan menggunakan akun Google yang kemarin didaftarkan kalau sudah klik buat ya berapa soal Ibu Dona 5 soal saja oh 5 soal oke iya semangat nah untuk yang belum belum paham bagaimana membuat soal di kuisis ya di paling kiri itu ada pilihan buat ya kemarin kan udah diganti bahasanya jadi bahasa Indonesia jadi sekarang tinggal buat kalau kemarin ada yang belum ganti bahasanya berarti create ya disini tulisannya create kita disini ada dua pilihannya Bapak Ibu ada kuis dan ada listen ya ada listen kuis atau pelajaran listen atau pelajaran ya kuis ya kuis nah kalau kuis itu terlibat secara langsung atau secara asinkron dengan pertanyaan kuis dan polling yang diselenggarakan peserta eh diselesaikan peserta jadi kita akan membuat kuis ya kalau listen atau interaktif listen itu besok oke silahkan klik buat silahkan pilih kuis tuh kemudian kita membuat sendiri ingat kita membuat sendiri bukan kita ngambil kuis dari tempat lain nah kita buat kuis dengan cara ini petunjuknya jadi kalau buku indah Nur Indah dengar mungkin kuisnya beda ini petunjuknya berikan nama kuis ini saya minta Bapak Ibu tuliskan nama nama Bapak Ibu misalnya saya dona underscore deklat kuisis satu ya underscore underscore materi materi Bapak Ibu ya jadi dona underscore deklat kuisis satu underscore saya maunya materinya hukum Newton misalnya gini ya ini petunjuknya Bapak Ibu ya nama kita deklat kuisis satu hukum Newton ini adalah materi yang akan Bapak Ibu buat kuisnya ya yang pertama nama-nama Bapak Ibu kemudian deklat kuisis satu ini tidak berubah tetap deklat kuisis satu yang berbeda adalah depan sama belakangnya depan nama peserta belakang materi peserta ya materi pelajarannya oke pilih mata pelajaran terkait ya silahkan kalau tidak ada di sini ini ada matematika bahasa Inggris fisika kimia biologi pengetahuan alam komputer geografi bahasa dunia sejarah ilmu sosial olahraga seni senang-senang pengembangan profesional kalau ada yang guru agama guru bahasa Inggris ya guru agama guru bimbingan konseling BK bisa klik lebih ya dan bisa klik lainnya atau spesialisasi atau pendidikan khusus ya kalau agama berarti pengetahuan moral kita saya pilih fisika karena saya ini materinya tentang fisika klik selanjutnya oke Bu Dona memang tidak ada tampilannya ya Bu ya loh ada kok Bu ada kan yang lain ada enggak ada saya enggak ada kok ada ada ya tadi saya pilih layar kok editor quiz ya sekarang ya Bu betul siap oke ibu di bagian paling bawah itu ada gambar-gambar nah itu di klik aja yang pas bagian editor quiz eh yang pas bagian gak bisa lihat ya Bu Don kenapa gak bisa lihat Bu gak bisa lihat tampilan Bu Don yang lain kelihatan gak kelihatan mungkin sinyal Bu kalau kayak gitu Ma biasanya ulang lagi keluar dulu kemudian masuk lagi ya oke terima kasih semangat jangan jangan keluar terus gak masuk-masuk lagi ya Bu nah ini ya Bapak Ibu nah nanti di sini di bagian paling kanan ini akan kelihatan nih nama kemudian di klatnya apa di klat quiz 1 baru hukum Newton ya ini kepanjangan sehingga ini nih tapi gak apa-apa ya di klat quiz 1 hukum Newton nah ini Bapak Ibu kita ya di sini membuat pertanyaan baru membuat pertanyaan baru ya boleh saya tidak meminta Bapak Ibu untuk membuat harus pilihan ganda enggak enggak mesti ya karena di sini pertanyaan barunya itu tuh macam-macam kita bisa membuat pilihan ganda kita bisa membuat kotak checklist ya checklist box jadi misalnya checklist box itu di bawah ini adalah sifat-sifat yang terpuji pilih 3 nah gitu ya kemudian boleh isian singkat SI urayan ya kemudian tidak survei karena kita bukan membuat survei ini adalah soal ya ini SI ya kalau isian singkat berarti cuma singkat saja apakah kota Bogor zona merah ya atau tidak mungkin seperti itu ya nah ini slide new create perajaran ini adalah listen jadi pilihan yang bisa Bapak Ibu buat itu adalah pilihan ganda checkbox isian singkat atau SI jadi ada 4 ya nah sekarang silakan Bapak Ibu buat untuk misalnya yang pertama yang pertama kita membuat soal pilihan ganda saya klik pilihan ganda maka akan muncul disini pertanyaan disuruh kita nulis pertanyaan kita tulis pertanyaanmu disini ya boleh pilih jawaban 1 pilih jawaban 2 pilih jawaban 3 pilih jawaban 4 mau tambah pilihan jawaban karena saya dari SMA boleh maka tambahkan pilihan jawaban 5 ya karena kan biasanya kalau SD ABC SMP ABCD ABCD ya SMA ABCDE jadi ada 5 nah sementara yang ada di quizis itu cuma 4 jadi silakan dibuat ya kemudian nih Bapak Ibu boleh tambahkan gambar disini ada pilihan untuk menambahkan gambar bisa tambahkan video bisa tambahkan audio audio berarti suara kita misalnya saya klik ya nah disini kalau saya klik disini klik disini untuk merekam audio saya cek paste tapi nanti kalau saya ini nanti gak bisa lagi kedengeran suara saya sama Bapak Ibu yang jelas bisa kita untuk merekam suara kita disini kita juga bisa mengirimkan video disini copy paste link Youtube disini oke nah kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan gambar tinggal di klik saja klik disini untuk mengunggah gambar silakan dibuat sampai 5 soal saja kemudian yang bagian mana yang harus di yang bagian mana yang harus di screenshot yang bagian mana yang harus di screenshot kalau sudah selesai saya anggap saya sudah punya kuis tinggal disimpan ada soal nomor 1 ada soal nomor 2 ada soal nomor 3 nanti tinggal diterbitkan sebentar saya akan kembali kalau bikin soalnya isian singkat boleh gak Bu Dona boleh ibu boleh saya bikin isian singkat saja ya iya boleh nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah tapi tetap ya tetap 5 soal ya iya tadi namanya apa ya nama saya underscore terus apa lagi Bu Dona diklat kuisi 1 Bu diklat kuisi 1 sama judul materinya terima kasih kok suaranya hilang Bu Dona sekarang suaranya Bu Dona kecil banget terdengar kecil banget ya nah sekarang udah 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 oke sip sip oke sip sekarang sip baik nah Bapak Ibu kita lanjut ya jadi yang mana yang akan Bapak Ibu screenshot capture itu adalah di bagian sebelah sini kalau sudah selesai nah ini kebetulan contohnya adalah contoh soal lama nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah jadi disini nih bagian sebelah sini jelas namanya dengan ketentuannya kemudian disini ada soalnya memang tidak akan semuanya bisa tercapture misalnya 5 soal ya nah tidak akan semuanya bisa tercapture jadi caranya Bapak Ibu setelah membuat soal silahkan sekalian ditulis linknya disini atau di copy paste link quizzes soal Bapak Ibu misalnya seperti ini sebentar ya Assalamualaikum maafu sampai sekarang kalian mau sebelum bisa praktik dan mengerjakan tugas karena laptop error silahkan gunakan HP kan bisa juga kan bisa juga awalnya kemudian ya ini buat quiz nanti disuruh mengisi nih ada yang harus diisi isinya apa isinya judulnya nah judulnya tadi yang saya sampaikan nama Bapak Ibu ya misalnya saya tadi Dona underscore diklat quizis 1 diklat diklat quizis 1 underscore materi quiznya apa materi tentang apa itu itu ya Bu nah untuk menentukan jawabannya dari soal yang kita buat di bagian mana ya Bu oke sebentar kita cek sama-sama saya dari kemarin kenapa gak bisa masuk Microsoft team ya wah kenapa itu saya akan ambil disini untuk menentukan pilihan jawaban ya klik edit saya akan edit apa bermasalah dengan akunnya Bu Dola oke nah ini kan sudah ada soalnya nih ya Bu ya jadi kita sudah punya pertanyaan visualisasi visualisasi data dan informasi berbasis grafik disebut dengan misalnya saya mau buat pertanyaan baru pilihan ganda ya disini tulis pertanyaannya alamat portal kuizis adalah satu kuizis.com dua kuizis.gov.id tiga myquizis.com yang terakhir myquizis.com nah Ibu ini kan sudah nih jadi dimana kita bisa meletakkan ininya jawabannya pilih disitu ada checklist di sampingnya ya checklist yang masih abu-abu yang pilihan jawaban kita klik nah itulah jawaban yang benar maksudnya begitu ya jadi begitu caranya untuk memilih jawaban oke nah disini Bapak Ibu ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu biasanya ini guru-guru yang sangat rajin sekali jadi setelah memberikan pertanyaan nanti di bagian paling bawah itu ada penjelasan jawaban opsional ya tambahkan fakta dan penjelasan menarik disini seringnya Bapak Ibu ya mengikuti kuis kayak gitu misalnya alamat portal kuisis adalah kuisis.com nanti di bagian bawahnya ini kita tambahkan fakta tahukah kalian bahwa kuisis.com diakses oleh berbagai siswa dan berbagai murid di seluruh dunia gitu jadi disini bisa kita tambahkan penjelasan dan fakta menarik oke gitu ya Bapak Ibu kalau sudah tinggal klik simpan dan jangan lupa di bagian sebelah sini kita berikan waktu berapa detik maunya kalau misalnya soalnya gampang mau dikasih waktu 10 detik aja yaudah klik 10 detik selesai disimpan maka soalnya jadi satu soal baru satu soal gitu ya Ibu ya untuk tadi yang bertanya yang lain silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kalau sudah buat soal satu soal satu untuk melanjutkan ke soal dua bagaimana klik bu kan kalau sudah selesai seperti ini di paling bawah sekali itu ada pilihan lagi mau bikin soal yang seperti apa kalau kita mau bikin pilihan ganda lagi ya klik pilihan ganda lagi di klik aja nah maka akan muncul untuk tempat kita menuliskan soal lagi gitu kalau tidak merasa tidak butuh klik batal maka dia tetap kembali ya jadi paling bawah sekali ada deretan seperti ini inilah tempat kita mau meletakkan soal lagi jadi memang seperti saya bilang tadi satu file soal itu tidak tidak mesti hanya pilihan ganda bisa pilihan ganda bisa isian singkat bisa esai begitu ya oke lima pertanyaan kalau sudah nah tadi yang saya bilang kalau sudah bagian yang mana yang di screenshot yang tadi ya yang ada tulisan semoga ada recordnya saya belum cumpet enggak bu oke nanti pasti ada record nah bapak ibu yang bapak ibu edit yang bapak ibu edit yang bapak ibu ketik disini yang ketik sih screenshot maksud saya yang bapak ibu screenshot adalah bagian yang sini kenapa karena disini saya akan kelihatan judulnya sesuai ya kemudian pertanyaannya sesuai karena kan diminta pertanyaannya lima judulnya juga tadi sesuai dengan yang saya bilang gitu saya akan kasih waktu bapak ibu untuk langsung praktek sampai 13.30 jadi 8 menit ya saya tetap ada disini kalau ada yang ditanyakan enggak untuk slide pertama program untuk membuat soalnya itu materinya tentang apa materinya tentang materi pelajaran ibu oh ibu ngajar apa ips nambah itu nanti soalnya soal ips gimana bu nambah apa bu nambah halaman bu nambah halaman oke tadi di bagian paling bawah bagian paling bawah ya itu ada ini kan halaman pertama bukan nambah halaman ya nambah soal ya nambah soal nambah soal kalau udah bu jadi oh ibu tadi sudah dibikin pertanyaan belum disimpan mungkin ya bentukan ibu sudah seperti ini belum atau masih seperti ini kalau masih seperti ini jangan lupa klik simpan dulu klik simpan dulu ya kalau sudah klik simpan maka dianya akan berpindah ke sini jadi kita memang buatnya satu soal satu soal ya ibu-ibu bukan langsung di halaman yang tadi kalau sudah kita klik simpan maka akan muncul disini ini pertanyaan nomor 6 nih ya nah mau nambah pertanyaan lagi di bagian bawahnya ada deretan di bagian paling akhir soal itu ada deretan itu pilihan ganda banyak jawaban isian singkat surpi SI ya ataupun tambah slide kita pilihnya bebas pilihan ganda boleh banyak jawaban boleh isian singkat boleh dan SI boleh ya gitu gitu ibu ya udah nabun setelah selesai 5 soal ya setelah selesai dibuat 5 soal itu nanti kita screenshot begitu yang di screenshot adalah di bagian paling sebelah sini nah ini dia berarti ibu harus klik terbitkan dulu kalau sudah ibu klik terbitkan maka akan muncul dianya di bagian kuisku ya kalau sudah kita klik terbitkan akan muncul di bagian kuisku kalau sudah ibu buka ya yang di screenshot adalah bagian yang sini ya bapak ibu ya nih ada kelihatan nama judulnya apa ada kelihatan ada kelihatan berapa pertanyaan itu jadi setelah selesai di klik terbitkan ibu iya betul terbitkan lalu sudah klik terbitkan sebentar ya sudah klik terbitkan di sini terbitkan maka dia akan menyimpan ya nah baru kita screenshot munculnya kayak gini ibu donna iya ibu di sini yang tambahkan fakta dan penjelasan menarik apakah harus selalu diisi atau tidak enggak mesti enggak mesti ya kalau merasa ibu merasa itu bisa menambah pengetahuan siswa silahkan kalau enggak enggak mesti oke terima kasih selamat selamat ibu ibu saya belum paham teknik screen itu kita tekan yang mana ya ibu donna oke ibu sudah install light shotnya yang ini warna ungu jadi di classroom kemarin kita sudah berikan aplikasi yang namanya light shot di sini di classroom google classroom ya kalau ibu buka itu sudah diserahkan sudah diberikan di bagian paling atas sekali ini kalau enggak salah ya light shot ya aplikasi light shot ya nah ini dia tulisannya adalah light shot software mudah untuk screenshot itu di install dulu kalau sudah di install nanti dia akan muncul di laptop kita bentuknya seperti ini paling bawah sekali ada bulu-bulunya ada bulu-bulu manja warna ungu nah itu tinggal kita klik saja maka dia kita tinggal pilih area gitu kalau sudah pilih copy baru kita pilih paste di tugas kita template tugas kita gitu ya boleh juga pakai snapping tool boleh juga pakai apa lagi ya macam-macam sih saya coba untuk light shotnya kemarin tapi enggak bisa jadi ada tulisan google drive tidak dapat memindah file ini dari virus oh itu oke bukan tidak dapat memindahkan google drive mendata apa namanya ya pokoknya mau lanjutkan atau berhenti di sini gitu kan kita klik lanjutkan saja enggak apa-apa itu dianggap seperti virus karena XC padahal itu aplikasi oh iya disini ada pilihan tetap download tapi enggak bisa juga tetap download aja bu kalau sudah tetap download nanti tinggal di install oke atau itu bisa gunakan snapping tool boleh juga kalau snapping tool itu bawaan ya sepertinya ya saya kurang ada langsung kayaknya di sini snapping tool nah snapping tool nih sudah ada loh bu kalau snapping tool kita tinggal enggak perlu install aplikasi sih langsung aja sudah pernah coba sih snapping tool terus kalau di sini bagian mana yang di snappingnya bu bagian yang di snapping yang tergantung apa yang diminta kalau misalnya yang diminta adalah yang ini jadi kita pakai snapping tool ya saya coba pakai snapping tool nih ini ya ini snipingnya ya try snip and sketch oke saya belum jarang banget pakai ini jadi oke kita coba katanya new langsung di klik new aja iya ini saya klik new langsung klik itu buntingnya langsung terus new langsung sudah nanti ya iya nih nah kayak gini aja nih tuh nanti tinggal kontrol V ya bu ya nah muncul deh tinggal di kontrol tinggal di save ya bu ya save nanti baru dipindahkan ibu ibu gimana kalau misalnya saya membuat soalnya itu menggunakan teks nah untuk teksnya itu apakah tempatnya sama dengan di tempat pertanyaan iya tergantung itu kalau misalnya teksnya panjang banget ibu bisa gunakan gambar jadi gak perlu copy tapi kalau misalnya ibu mau langsung di copy copy aja ya bapak ibu gak masalah bisa kok jadi dari microsoft word bisa kita copy ke situ tergantung ibu bebas sih sama-sama baru mau buat soal setelah ini gimana ya kalau baru mau buat soal bukan di pencarian ya ibu Latifah kalau mau buat soal itu di paling kiri itu ada tulisan buat bukan disini tapi bagian tambah klik buat klik quiz gitu ya klik buat dan klik quiz nanti baru disini dituliskan namanya ibu Latifah ibu Eva Latifah underscore diklar kuisis 1 underscore misalnya kayak gitu jadi kliknya kliknya ibu Latifah keliru nih masih keliru gitu ibu saya baru selesai saya mau coba kalau mau menghapus gambar gimana ya bu menghapus gambar menghapus gambar di bagian mananya nih sebentar kita cek lagi nah ini ya bapak ibu kalau bapak ibu mau menghapus gambar menghapus atau menambah gambar ibu Rahmi ibu Rahmi Sofia nah mau mau hapus gambar atau menambah gambar mau menghapus gambar jadi ini pertamanya sudah kita masukin gambar ya terus gak jadi gitu oke siap-siap begini ya misalnya ini saya punya soal pilihan ganda saya ingin memasukkan gambar disini saya ambil gambar bebas ya saya pilih bebas ini aja misalnya open selesai nah disini ya nah jadi disini sudah ada gambarnya nih ya ibu kalau kita mau klik lagi kalau kita mau hapus ya klik saja atur atur baru dihapus selesai gak ada lagi gambarnya gitu ya ibu Rahmi ya ya ibu makasih siap terus untuk menentukan jawaban kalau sudah diketik jawaban-jawabannya paling kirinya itu ada checklist masih abu-abu kita pilih jawaban yang benar itu kita checklist sekali maka dia akan berubah jadi hijau nah itu adalah jawaban yang benar begitu ya ibu ya ibu ya nita kalau sudah selesai kalau sudah selesai mulai satu soal itu sudah selesai Mangga silahkan itu misalkan kita punya soal di Microsoft itu misalkan udah simpan itu kalau misalkan pilihan kanannya diikut langsung gak bisa ya satu soal halo besok aja misalkan ini gak ada jadi gak tau ibu Aruti juga kan gak tau standard testnya ibu ulangin ibu saya mute all tadi suaranya baru baru biar biar jelas di saya halo ibu boleh diulang jadi kalau misalnya ibu mute boleh di unmute dulu micnya halo ya halo nah sip maaf tadi tukar misalkan kita meng-copy file dari Word itu kan opsenya misalkan ABCD itu kan kita copy langsung gak bisa ya bisa ibu tapi satu-satu jadi jadi kalau copy di Microsoft Word ya saya akan buka salah satu Microsoft Word saya sama seperti tadi ibu copy soal jadi copy disitu nanti dipindahkan gitu ya maksudnya anu ABCD satu-satu A dulu BCD gak bisa langsung ya gak bisa dong ibu gak bisa karena ini kan pilihannya beda-beda jadi A dulu di copy baru B dulu baru C dulu baru D dulu kayak gitu siap ibu kalau untuk yang terbitkan tadi bisa terbitkan ya siap sebentar saya ya ini yang gambar tadi Bu Rona minta diulangi boleh oh siap gambar ya yang pertama untuk terbitkan kalau terbitkan itu tinggal di klik saja ini kita sudah merasa soalnya sudah selesai ya dua lima soal ya saya sudah punya lima soal paling kanan ada tulisan terbitkan itu tinggal di klik saja terbitkan maka dia akan tersimpan sudah nah yang bagian sebelah sini lah yang akan kita screenshot tapi yang muncul ada pertanyaan-pertanyaan kalau tidak salah iya ini pertanyaannya nih tapi di bagian atas ada judulnya suruh memasukkan gambar atau aku gitu disana suruh memasukkan gambar boleh di screenshot ke saya boleh di di WA ya iya iya abis terbitkan itu muncul rincian kuis untuk tersebut untuk ada tambahkan judul gambar pilih bahasa pilih kelas boleh itu boleh di boleh ibu isi ya boleh ibu isi boleh tidak tulis pertanyaanmu disini maaf saya ngetiknya kok muncul tulisan ya ibu tulis pertanyaanmu disini iya memang disitu langsung simpan aja apa batal bu langsung simpan kalau kalau sudah selesai halo setelah rincian kuis itu muncul rincian kuis itu batal apa simpan kliknya ibu Rina ya sebentar ya saya lagi buka nih ini kuis detail rincian oke language-nya Indonesia nah ini bapak ibu pilihannya ya kalau misalnya kita minta itu langsung save jangan di cancel itu itu adalah dari kelas berapa sampai kelas berapa bu Rina yang pertama kan jelas ya selet language-nya itu adalah bahasa Indonesia tetap selet grade-nya itu kan adalah kelas berapa ini soal kelas berapa sih kita pilih ya itu dipilih ibu kelas 7 berarti disitu 7 sampai 7 ya jadi cuma kelas 7 kalau ibu soalnya memang dari kelas 7, 8, 9 berarti kelas 7 sampai 9 ingat bapak ibu itu dimulai dari kindergarten jadi kindergarten kelas 1 kelas 2 kelas 3 itu dimulai dari SD ya jadi kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD jadi kalau bapak ibu SMP di tingkatan 7, 8, 9 oke seperti itu Bu Donna untuk melanjutkan ke soal selanjutnya bagaimana Bu? siap sebentar kalau gambar ingin terlihat di bawah kalimat di bawah kalimat perhatikan gambar berikut ini nah ini kan gambar nih nah gambar nih di gambarnya berarti Bu harus ditulis Bu kalau seperti ini kuisis memang bagian atasnya Bu gambar Bu gak bisa di bagian bawah ya gak apa-apa perhatikan gambar di atas ini jadi jangan berikut ini ya perhatikan gambar di atas kayak gitu ya bisa dibikin Bu Donna sampai sini sudah benar untuk di screenshot sebentar saya buka iya sudah pas nih sudah ada 5 pertanyaan Ibu Nofrianti Lubis di kelas 1 bangun ruang sisi lenggo oke silahkan sudah bagus nih Ibu Nofrianti ibu ya ibu mau nanya ini kan skor kualitas kuis kok 5 per 10 ya bukan 10 per 10 ya apanya itu skornya iya disitu di bagian mananya ibu yang setelah soal selesai 5 itu di sebelah kanan muncul skor kualitas kuis ibu kasih skor kualitas kuisnya berapa ini ya dimana ya disini skor kualitas kuis 7,5 dari 10 skor kualitas kuis ini karena sudah dimainkan ibu sudah dimainkan belum kuisnya kan baru dibikin ya jadi belum pernah dimainkan ya kalau belum dimainkan nanti akan nanti kalau misalnya sudah dimainkan itu nanti bertambah gak masalah sih ini ya oh gitu nah untuk menambah soal baru ya bapak ibu tadi jangan lupa disimpan untuk ibu Siti Asmini kalau sudah selesai soalnya 1 klik simpan maka akan muncul disini ya kalau sudah di soal paling akhir di bagian bawah sendiri itu ada nih ada pilihannya pilihan ganda banyak jawaban isian singkat survei SI dan tambah slide kita pilih pilihan ganda banyak jawaban atau SI bebas ini kenapa nih ibu Rina Ros begitu ya ibu Siti Asmini ya sudah panggil setelah selesai menulis soal disimpan terus gimana lagi ibu Dona setelah soal soal selesai 5 itu klik terbitkan terbitkan ada di paling atas kanan nih ya paling atas kanan ini ada tulisan terbitkan disitu klik terbitkan kemudian isi detailnya detailnya tadi ada kalau sudah baru simpan dan baru di screenshot izin memantau saja Bu Dona karena saya tidak bisa mengirim pesan dan mengerjakan tugas di laptop karena laptop punya teman insyaallah nanti di rumah saya kerjakan tugasnya sebenarnya bisa ibu Henni ibu Henni bisa tetap karena kan online nih ibu tinggal buka classroom saja disitu kemudian login dengan akun ibu tidak masalah sih walaupun enaknya kita bekerja online ya bapak ibu walaupun kita menggunakan network siapapun walaupun kita kerja dimana saja asalkan kita ingat akun kita akun google kita kita ingat itu kita bisa tidak masalah ada lagi bapak ibu yang ingin ditanyakan untuk ini kalau sudah kita akan langsung masuk ke slide berikutnya siap untuk detail itu Indonesia tetap grade-nya itu adalah grade kelas bapak grade kelas ibu ibu kelas berapa mengajar itu materinya itu kelas berapa jadi dipilih kalau ibu kelas 7 itu materinya maka dipilihnya di situ 7 from 7 to 7 kalau sudah klik simpan ibu donna maaf kalau tadi kakak saya bu henny ibu donna silakan ibu henny itu kalau mau ini disini langsung buka kuisisnya microsoft eh apa google classroom nya iya langsung buka google classroom langsung buka kuisis ya kalau google classroom kan login nya dengan akun ibu bukan akun teman jadi tetap punya ibu oh iya iya saya coba ya bu emang gak semangat yang lain dari kemarin mau menerita gak bisa masuk udah dicoba terus sampai ganti password berapa kali gak bisa juga bu itu jadi harus lem biru kayaknya ibu untuk rincian kuis itu gambarnya gambar apa ya bu itu gambar kalau ibu mau taruh kuis di bagian atas sini nah ini ya saya kan gak pakai gambar nih sebentar nah di bagian sini saya polos polos banget di sini nih yang ini di kelas video pembelajaran bagian sebelah sini saya polos itu karena saya tidak kasih gambar kalau ibu mau kasih gambar di situ ya boleh gak masalah Bu Dona Assalamualaikum walaikumsalam Mangga Halo ibu suaranya saya tadi sudah oh iya maaf soalnya di sini jaringannya agak-agak jelek saya sudah selesai tapi ketika diterbitkan di rincian itu saya itu gak ada masa cuman ada ini bu di yang kelas itu saya salah tadi soalnya saya sudah bikin ternyata Bu Dona baru menjelaskan saya tulisnya kelas 1 itu editnya gimana ya nah di bagian di bagian quizku ibu itu bisa di edit ya itu bisa di edit di bagian quizku karena saya ulang saya ulang edit gitu ya bu ya edit langsung editnya di edit pertanyaan terus ketika diterbitkan langsung masuk lagi ke form apa layar yang kita akan screenshot itu gitu oh tidak tidak masuk ke rincian ya iya tidak masuk ke rincian lagi jadi saya salah kelas itu saya SD jadi gak apa-apa ya bu Don kelas 1 SD ya jadinya saya bingung dari tadi saya bolak-balik cara editnya gimana karena ketika saya itu lagi edit ternyata ketika kita terbitkan dia tidak muncul lagi rincian quiznya bu Dona jadi langsung dia ke layar yang itu gak apa-apa ya bu Don gak apa-apa gak apa-apa sebenarnya bisa nih di editnya disini nih nih saya ini kan pilihnya disini nih kemarin ini saya pilihnya pengembangan profesional coba ibu cek deh ada gak disitu nah ini ada gak disitu rincian quiznya oh iya saya tuh tadi ini apa saya pikir ini kelas cuman saya mikir kelas 1 tuh bukan dari SD gitu oke silahkan diganti ya oke oh iya thank you ya bu Dona assalamualaikum 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 bapak ibu yang lain kita lanjut nih ke slide kedua bu Dona saya gak bisa lanjut ke nomor selanjutnya oh itu belum tambah pilihan jawaban harus ditambah harus tambah pilihan jawaban baru klik simpan oh gak sih ibu sudah pilih jawaban gak klik simpan aja ibu ibu CTS Mini itu tinggal di klik simpan kalau sudah di klik simpan nanti baru bisa masuk ke soal berikutnya sudah di klik simpan sudah klik simpan sudah klik simpan terus gak bisa maksudnya simpannya gak bisa atau sudah simpan slide nya gak berubah slide nya gak bisa berubah tetap pertanyaan nomor 1 masih tetap kita tanya nomor 1 makanya saya dihitung iya memang 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 bu tetap pertanyaan nomor 1 nanti ibu terakhirnya gini kan ini disitu muncul gak yang seperti ini bentar bu yang mana bu yang ini di layar saya bentuknya seperti ini gak iya iya seperti ini gak bu kalau sudah di klik simpan kalau sudah di klik simpan gak muncul ini sudah di klik simpan masih tetap seperti itu masih tetap di nomor 1 masih tetap enggak ya maksud saya masih tetap di nomor 1 tapi bentuknya seperti ini atau seperti yang foto ibu kirim masih seperti yang foto yang saya kirim bu berarti itu ibu berarti itu ibu belum kasih pilihan jawaban iya coba digeser coba digeser itu kan paling atas yang pilihan jawabannya itu itu ibu pilih jawaban yang benar dulu baru bisa di klik simpan oke bu iya coba ya bu silahkan bu buat soalnya harus berapa ya 5 bu 5 bu rina assalamualaikum bu rina assalamualaikum salam sebentar ibu lefa latifa ibu lefa latifa kita yang screenshot bukan bagian sini yang di screenshot setelah ibu klik terbitkan nah itu kan ada pilihan terbitkan kalau ibu lefa latifa itu ada tulisannya publish disitu ya itu di klik dulu baru bisa ya waalaikumsalam ibu yang tadi boleh mangga silahkan apa namanya saya sedang memasukkan yang untuk capturing apa namanya slide 1 ya nah itu dibuat pertanyaannya hanya contoh satu atau berapa 5 bu 5 5 iya 5 pertanyaan nanti kalau kita sudah klik terbitkan ya nanti ada disitu kelihatan berapa soal yang dibuat nah yang di screenshot adalah bagian sini nih di klat video pembelajaran disini ada berapa pertanyaan ya kita masuk ke pertanyaan satu nah untuk membuat pertanyaan berikutnya pertanyaan baru gitu tambah iya di bagian paling bawah sekali kalau sudah selesai pertanyaan pertama ya sudah kita simpan sudah diberikan jawaban pokoknya sudah selesai satu soal itu paling bawah sekali itu ada tambahan tambah jawaban eh tambah pilihan soal bentuknya seperti apa ini nah bentuknya yang seperti ini nanti tinggal dipilih tuh pilihan ganda kah mau banyak jawaban kah isian singkat yang kayak gini bu gitu iya iya saya sedang melihat bukan maksudnya saya menambahkan pertanyaannya itu dibuat pertanyaan baru di atas iya nah pertanyaan baru disini ibu bisa klik yang paling atas ini ya atau ibu bisa pilih di yang sini langsung apa gitu oke ibu donah siap sama-sama emang gak ibu mau tanya kan saya sudah buat 5 soal sudah di perbicu kerja kan kalau mau ngasih nilai itu gimana satu nomor poinnya berapa itu ada gak satu nomor poinnya berapa enggak di kuisis itu poinnya langsung langsung ibu mereka yang memberikan jadi kalau misalnya nanti 10 soal 15 soal itu nanti 100 mereka yang ini kan sendiri mereka berarti 75 persennya berapa soal kayak gitu enggak kita yang menghitung enak terus kalau misalnya kan soalnya udah beres nih terus kalau misalnya saya mau ngebagikan kesiswa itu yang paling ngebagikan itu nanti bu ini belum selesai sampai situ ibu mah mau ngebut ya tunggu yang lain ya bu ya ini yang lain belum selesai itu nanti di slide-slide berikutnya kayaknya bu ya makasih siap oke silahkan ibu Henni kalau mau leave yang diisi yang mana aja bu boleh kan bu campur pilihan ganda sama esai boleh ibu Yanita oke ibu Yanita yang esai satu segitiga tambahkan jawaban dan semua alternatif yang diterima jadi kalau untuk esai ya ibu itu pilihannya itu yang yang kotak-kotak itu ibu berikan jawabannya di situ ya untuk ibu Yanita ya ini pertanyaan terbuka tidak dinilai mereka ditandai sebagai oh kalau yang ini tidak tidak dinilai nggak bisa coba kita yes tadi yang mana bu yang esai tadi kan itu ada persis ya ya yang dipersis apa ini ya bu nah yang dipersis itu misalnya di situ dia menjawabnya ada kata-kata yang hampir mirip jadi ibu pertanyaannya ini kan suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut ini berarti jawabannya adalah apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku berarti jawabannya tidak atau iya ya ya iya benar ya yang mudah aja iya bu benar atau salah gitu ya nah benar ya salah nah kalau kalau dia menjawab persis benar ya maka itulah jawabannya gitu gini gini ibu ya ya iya bu terima kasih ibu sama-sama ada lagi bapak ibu kita lanjutkan ke slide berikutnya sudah dipukul 2 dan kita baru 1 slide aduh ada lagi oke maaf bu dona terpengar oke yes tadi bisa dibuat link soalnya itu bisa nanti kalau sudah selesai kita akan bikin link yang akan dibagikan kepada siswa tapi kan belum selesai maaf bu dona kalau pembuatan soalnya sudah selesai terus gimana bu klik bu yuniyati klik terbitkan atau publish ya klik publish tampilan seperti ini setelah publish ini diisi diisi yang paling paling atas kanan diisi ya ibu eva latifa itu isinya jangan lupa bahasanya adalah bahasa Indonesia dipilih pilih kemudian select page nya adalah tingkatan kelas ingat sekali lagi saya ingatkan kalau ibu berada di kelas 789 ya itu harus dibuatnya 789 jangan kelas 1 nanti itu kelas 1 SD jadinya oke sudah sekarang kita lanjut ke slide nomor 2 ya Bapak Ibu kita selesai di slide nomor 1 kita lanjut ke slide nomor 2 slide nomor 2 kita diminta apa kita cek di slide nomor 2 di slide nomor 2 sebentar ini Zadi slide nomor bukan slide nomor 2 slide nomor 4 slide nomor 2 tadi kita sudah screenshot capture Anda membuat soal sudah slide nomor 4 screenshot capture Anda sedang memasukkan gambar dari PC atau internet nah berarti Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu kerjakan itu harus salah satu soalnya itu harus ditambah gambar biar Bapak Ibu bisa men-screenshot layarnya Bapak Ibu ya yang sudah diterbitkan tadi ya yang sudah Bapak Ibu berada di depan paling depan sekali seperti ini silakan kembali ke klik edit oke Bapak Ibu silakan pilih edit kembali nah kalau sudah di edit kembali Bapak Ibu pilih satu soal bebas soal yang mana saja yang wajib ada gambarnya nih ya sekali lagi wajib ada gambarnya tentang apa bebas satu soal saja oke misalnya nih saya akan pilih soal video yang dibuat untuk menyampaikan kisah nyata kehidupan yang ini aja deh website gratis untuk mendownload lagu di bawah ini jawabannya kan Ben Sound saya akan memberikan gambar disini maka saya pilih tambahkan gambar kuis ya kemudian disini saya akan pilih klik disini untuk mengunggah gambar atau tempel alamat link gambar disini berarti kita bisa ya kita bisa eh tunggu dulu bukan ini ini atur pertanyaan berikutnya kita atur ada tanda pensil nah disininya ya Bapak Ibu ya di bagian sini bukan tambahkan gambar kuisis tapi kita pilih atur yang di soalnya saya misalnya mau ini saya mau kasih gambar deh saya mau kasih gambar klik disini untuk mengunggah gambar saya pilih ini klik open maka akan muncul gambar di soal saya terus klik selesai terus yang mana yang di screenshot yang ini berarti yang di screenshot adalah mulai dari bagian sini kelihatan foto kita ya pertanyaan nomor berapa ya soal disini ada gambarnya nah yang disini yang Ibu screenshot sampai sini ceng ceng selesai slide nomor 2 seandainya gambar yang mau kita cari itu gak ada di apa ya di bisa gak kita asalkan kita udah tahu aja caranya mengambil gambar sembarangan lalu kita masukkan ke soal itu jangan gambar sembarangan atau Ibu dicari aja dulu Ibu dicari di internet ya nanti disimpan baru masukin oke kalau seandainya solusi lain tadi kan soal Bunda udah buat kelima ya Bunda tambah aja satu lusi tapi dengan menambahkan gambar gitu gimana boleh boleh tidak mesti di soal yang itu gitu jadi maksudnya biar bisa diatur gitu siap siap silahkan boleh sematika kan agak rada-rada sulit ya cari apanya karena ini kebetulan memang Bunda tadi supaya easy aja tadi soalnya gak pakai gambar aja gitu siap siap silahkan tambahkan soal yang baru boleh gak pampah iya 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 kalau misalnya tadi kan udah yang tadi materinya beda nah sekarang kalau yang pakai gambar berbeda materi boleh gak boleh silahkan apakah di edit dari judul namanya apa masih tetap yang tadi aja di edit yang tadi aja di edit boleh oh gitu kayak gini kan saya edit dari yang tadi ini gak kan yang tadi kan sudah udah apa namanya materinya kan sudah di ini udah di screen segala macam sekarang saya mau bikin yang tadi kata Bunda pakai gambar tapi materinya berbeda apakah tetap di situ atau saya bikin baru bikin baru aja oke bu gak apa-apa oh gitu tapi cuma satu soal ya bu siap satu soal saja untuk slide itu oke makasih siap sama-sama silahkan Bu Dona bisa diulang caranya caranya untuk menambahkan gambar ini kalau misalnya kita mau edit yang tadi kalau kita mau edit soal yang tadi atau kita mau tambah yang baru yang mau tambah baru silahkan mulai dari bagian buat lagi silahkan bagian buat lagi kalau mau edit yang tadi soal yang tadi silahkan pilih edit kembali ya jadi itu dua ada pilihan yang pertama ini ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau bikin bulai baru kita bikin lagi kuis baru kita ulang lagi dari pertama ya kita ulang lagi semuanya dari pertama nanti akan masuk lagi ke halaman yang ini buat soal pertama sekali oke saya akan buka ini edit kembali nah begitu bagaimana caranya memasukkan gambarnya saya akan ulangi kembali untuk memasukkan gambar misalnya di soal yang baru nomor 1 kalau bapak ibu punya soal yang lama tadi mau ditambahkan gambar bisa juga sama ya nah itu ini pertanyaan baru nih ketiklah bla 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 apa segala macam gitu kan kita pilih bagian gambar jadi paling kanan itu kan ada pilihannya nih gambar gambar video ya nah kita pilih gambar kemudian kita klik di situ membuka gambar ya kita pilih gambar yang sudah kita ambil sesuai dengan soal kita soal kita oke maka dia akan muncul di gambar ini terus kita klik selesai nah yang ini ya nah yang bagian sebelah sini yang akan kita screenshot yang ada gambar yang ada pertanyaan yang ada soal gitu ya bu ya oke itu slide nomor 3 slide nomor 3 aman slide nomor 3 slide berikutnya maksud saya itu gak di nomor 3 seandainya gambarnya itu kita belum punya itu kalau kita nyari di internet itu caranya gimana bu donna oke cara nyari gambar di internet bebas nih bu ya tinggal buka tab baru masuk ke google ya ibu ibu gambarnya misalnya cari apa oh itu apa organ pernafasan organ pernafasan pik tuh banyak bu oh ya tinggal download aja satu oh ya itu ini banyak banget nih nah yang kita ngambil internet lalu kita copy paste di link itu gambarnya gak keluar deh memang tidak bisa untuk gambar di copy paste oh jadi berarti kita di download masukkan ke file kita ya betul di download dulu baru masukkan gambarnya bu donna tolong dilihat grup WA nya dong oh siap 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 saya buka dulu oke maaf saya sudah screenshot seperti ini saja boleh ya bu don sudah saya screenshot seperti ini itu di klik selesai dulu ibu klik selesai dulu mizi sulan itu di klik selesai baru biar hilang ya disini ya baru ya siap untuk menambah soal betul sekali ibu esin terima kasih ya semangat yang semangat eh semangat yang semangat semangat yang ini ya yang lagi padah ke jaringannya gak bagus ayo ada lagi ibu donna iya ibu silahkan maaf mau tanya tadi lupa setelah kita dapat gambar ya di download itu kan gambar yang ada gambar disitu untuk memasukkan gambar ke soal itu bagaimana tadi ya halamannya ini sudah dibuka halaman yang mana oh saya buat yang baru saya buat yang baru ini yang baru yang baru jadi nah ketik pertanyaannya di paling kanan itu ada tulisan gambar itu tinggal di klik saja baru klik disini untuk mengunggah gambar tambah baru dipilih gambar yang dimana tadi ibu taro saya pakai handphone misalnya tadi pakai ini jadi tadi sudah dimasukkan nah kemudian setelah gambarnya masuk ke apa namanya ke link itu menggur itu sekarang mau dimasukkan ke soal itu bagaimana itu sudah disoal ibu coba aja cek kalau kita sudah masukkan disini ya kalau kita sudah masukkan disini itu gambarnya otomatis sudah masuk ke soal asalkan kita sudah klik selesai nih ya misalnya ini ya ini saya sudah masuk tidak tampil gimana kita klik selesai dulu kita klik selesai dulu ibu selesai itu sudah ada di soalnya ini saya sudah ada masuk kayak gini ibu tidak ada bapak ibu sekali lagi oh jadi tampilnya itu bukan di bagian kotak pertanyaannya bukan oh bukan tampilnya di bagian soal yang kangen memang ibu selanjutnya kalau di handphone tidak kelihatan bu oh gitu ibu handphonenya di setting tampilan desktop ya jadi biar ini biar lampu layarnya kelihatan kayak gini juga bisa kan bu ya tampilannya desktop ya quizis.comnya tampilan desktop paham ya bu ya untuk itu ya sebentar bu di bagian google chrome titik 3 ya titik 3 paling kanan itu kita geser ke bawah ada tulisannya situs desktop kalau bahasa indonesia ya itu di cek oh iya iya bu sudah bu sip oh terima kasih bu sama-sama maaf bu donat kalau ingin merubah ke dalam bahasa indonesia gimana bu klik aja select language nya indonesia itu di klik indonesia atau kalau mau merubah di kuisisnya jadi bahasa indonesia kemarin kita udah ya bapak ibu ada yang masih ingat gak kemarin bagaimana cara mengubah bahasa indonesia jadi kuisis ayo saya pilih satu nama kayak guru banget ya saya akan tunjuk satu nama tolong jelaskan bagaimana caranya merubah bahasa indonesia ada yang ingat atau sudah lupa ingat ingat bu donat gimana caranya bu di sebelah kanan tampilan kuisis ada pengaturan betul ini dia pengaturan terus lalu ditarik-tarik ke bawah disitu ada disitu pengaturan bahasanya diganti aja iya ini dia terima kasih ibu ini ya bu Yunyati nah kalau mau mengubah pengaturan bahasa indonesia disini disini ada terima kasih ibu ibu siapa tadi bunda lubis oh iya bunda lubis terima kasih bunda lubis saya mah masih belum hafal-hapal suaranya suara oke ibu bapak kita lanjut slide berikutnya sudah selesai di slide keempat kita lanjut ke slide kelima ini di slide kelima katanya kita diminta untuk mengatur public atau private quiz gampang sih sebentar nah bagaimana caranya mengatur public atau private quiz jadi maksudnya ini quiz yang sudah kita buat itu bisa dilihat oleh public berarti seluruh dunia bisa melihat quiz kita atau kita maunya quiz itu cuma bisa kita sendiri yang melihat jadi ada dua tampilan ada public ada private kalau bapak ibu ingin quiz bapak ibu dinikmati oleh orang seluruh dunia itu silakan atur quiznya dalam bentuk public tapi kalau misalnya bapak ibu hanya ingin quiznya ini untuk saya saja atau untuk kelas saya saja maka dipilih privat sekarang saya akan pilih satu quiz saya kemudian bapak ibu yang sudah silakan pilih quiznya quiznya yang mana maunya tadi yang dikerjakan tadi saya pilih yang ini saja tapi ini tidak ada soalnya saya pilih yang ada soalnya yang ini dimana itu diletakkan public atau privatnya adalah di bagian ini mulai quiz langsung ini berikan pekerjaan rumah kita akan klik edit ini ya bapak ibu sudah kelihatan seperti ini nah disini di bagian mata ini di bagian mata ini kita klik kita klik ya kita bikin disini terserah bapak ibu ya boleh public boleh pribadi nah yang mana yang harus di screenshot di bagian sini aja di klik ya di klik ini ya kali lagi kali lagi ya kali lagi di bagian soal paling kanan ini pas di editor quiznya di bagian soal paling kanan itu ada judul kemudian di bawahnya ada tanda mata mata satu ya di bagian nomor empat siapa yang bisa melihat quiz ini nah kalau public dapat dilihat semua orang kalau pribadi hanya dapat dilihat Anda tanda panah kecilnya kita checklist kita klik maka akan keluar inilah yang kita screenshot ini segini oke itu slide nomor berapa tuh slide nomor 5 gitu gampang ya untuk slide nomor 5 tidak ada masalah ya tidak ada kendala kan tidak ada kendala untuk slide nomor 5 oke ya oke lanjut kita masuk ke slide kita masuk ke slide capture Anda sedang mengupload quiz menggunakan excel nah jadi nih Bapak Ibu kita menggunakan excel itu ternyata bisa membuat quiz juga jadi sudah ada soal kita di excel kita pindah caranya yang mana ya masih di editor quiz ini masih di editor quiz masih di tempat yang tadi ada tulisan public ya slide berikutnya ada tulisan public ada tulisan Indonesia ada tulisan waktunya paling bawah di nomor 3 ya ini kan ini judul ini pilihan ini kelas kita import dari excel itu kita klik saja import dari excel maka ada tulisan import dari lembaran data maka ini yang akan kita screenshot nih nih ya Bapak Ibu ya harus pastikan kelihatan semuanya kelihatan tulisan disini nama Bapak Ibu disini ada tulisan import dari lembaran data dan lain-lain oke gampang masih gampang kalau import data itu maksudnya kita maksudnya gini ya misalnya saya udah bikin soal di lewat excel dulu baru kemudian dimasukkan ke kuisis atau kebalikannya gimana Bu Dona disini ya ya sebentar oke import dari excel itu kita sudah punya soal dulu di excel baru kita import baru kita pindahkan ya nah tidak sembarang excel yang bisa tidak sembarang excel yang bisa karena kalau Bapak Ibu klik tadi di bagian import dari excel kita masuk ke tip fitur yang ini ada tulisannya unduh template jadi unduh cetakan jadi sudah ada cetakan khususnya excel yang seperti apa ya yang bisa diunduh ke sini nah kalau kita klik unduh template maka kita akan cek disini bentukannya seperti apa jadi memang wajib sama gitu Bapak Ibu ya untuk mengunduh excelnya sebentar kelihatan ya ini adalah contoh excel yang bisa langsung kita unduh di sini ada question textnya atau text pertanyaan kemudian di sini ada question type ya ini multiple choice atau checkbox atau apa kita bebas kasih di sini ada pilihan jawaban A B C D E oke di sini ada correct answer dan di sini ada time in secondnya atau waktunya ya ini kalau tidak ada boleh dikosongin aja nah jadi seperti ini nggak boleh di edit yang yang bagian atas ini nggak boleh di edit yang paling boleh dibawa edit ini adalah yang paling bawah sekali bagian atas ini ya itu kita isi ini soalnya diisi ini soalnya pilihannya diisi jawabannya diisi kayak gini oke itu itu artinya gini Bu Dona mau tanya lagi artinya gini kalau yang di bagian A itu kan question text gitu ya petanyaannya halo berarti ya halo berarti kita menuliskan semua soal-soal yang kita buat itu di sini dulu iya iya nah nah apa namanya kayak misalnya judul text of the question itu gimana judul text of the question maksudnya yang mana ya kan ini kan ada judul nih text of the question nah itu maksudnya template ini langsung kita pakai di nomor dua tadi atau kita ya bikin ini bikin apa namanya bikin yang baru bikin baru gitu nah kemudian kalau misalnya question type ya kan itu apakah kita tuliskannya bentuknya atau atau kita kita kosongkan aja atau gimana nih gitu diisi semua oke yang pertama ya dari yang pertama yang ini memang kita ditujukan untuk kalau kita mau bentuk pertanyaan baru atau soal baru nih soal baru lepas dari soal yang sudah kita kita sudah punya soal dalam bentuk excel dan kita mau tinggal import saja nah itu itu berarti soal-soal baru dan ini memang yang bagian question text di bagian pertanyaan ini memang soalnya kita sudah ada bu itu yang pertama kemudian yang kedua ini tinggal di checklist di klik boxnya kotaknya makanya ini kan namanya template oh iya oke jadi kalaupun kita bikin ini soal berikutnya bla 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 ya kita klik question type atau tipe pertanyaan itu sudah ada tanda panah checklist ke bawah yang kita bisa pilih gitu-gitu oke-oke artinya maksud saya gini artinya berarti gini template ini kita gunakan sebelum kita memakai krisis gitu ya gitu ya jadi jadi kalau misalnya kita mau import itu kan tadi import soalnya berarti import soalnya ada beberapa ada berapa biji soalnya tadi ya nah ini kalau mau kita bikin 10 langsung kita bikin dari awal ya dari awal misalnya kita pilih buat kuis kemudian ini apa aja lah misalnya mg selanjutnya oh ini harus dipilih imus sosial selanjutnya nah yang ini ini langsung kita pilih import dari excel gak usah yang ini 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 lagi kita pilih langsung import dari excel kalau kita sudah punya begitu bu oh iya oke nah kemudian lagi satu lagi sebentar nah kalau yang di bagian correct tau lah ya time tau nah ini nih link of the image nah ini artinya ini ya apa kalau kita menyertakan gambar pada ini kalau ada gambar linknya taruh disini nah kalau misalnya jawaban kita berupa gambar-gambar misalnya gini ini saya bikin di excel nih misal nah jawab pertanyaannya begini salah satu pemisahan gitu kan yang berdasarkan blablabla jawabannya ini jawabannya satu opsion satu gambar destilasi dua gambar kromatografi ketiga gambar ini apa yang lainnya prefiltrasi nah itu gimana kita berarti masuknya ke opsion satu opsion dua opsion tiga opsion empat opsion lima ya bu ya disitu langsung masukkan linknya sama seperti yang ini tadi image link ini tadi ya jadi nanti dia langsung termasukkan ke situ nah yang kayak gini image linknya yang dimasukkan oh iya jadi image apa namanya image link di bagian optionnya di bagian optionnya aja gitu ya betul oke 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 sip sip ya paham terima kasih ya terima kasih ya Bu Dena sama-sama Bapak Ibu dilanjut kerjanya dulu sebentar saya izin ke belakang kebeli oke teleportas mene oke 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 Sampai jumpa. 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 Itu untuk Tahu gak kira-kira Kalau apabila ini Kita share untuk bisa dilihat orang banyak Itu bawasannya Kita ngambilnya dari Teleport Oh enggak, enggak kelihatan Kayak gini ya, ini kan hasil teleportasi Nih saya nih Hasil teleportasi dari Saya ambil dari tempat lain tadi Tapi disini tidak ada kelihatan kok Kalau ini merupakan hasil teleportasi Mbak Dona mau tanya lagi dong Enggak Oke Misalnya nih Siap sebentar Saya mau tanya Misalnya nih, saya kan tadi 5 soal itu kan Bikin isian singkat Ya, nah kemudian Pada saat saya barusan udah Teleportasi Ternyata soalnya itu pilihan ganda Nah Dan saya sudah ambil satu Iya kan Nah bisa Memungkinkan enggak Soal yang tadi Kita ambil Itu yang bentuknya pilihan ganda Kita rubah dalam bentuk Menjadi isian singkat Coba aja Bu Misalnya ini saya pertanyaan Ini pilihan ganda nih Ya, saya klik atur ya Saya klik atur Di sini Oh ya, sepertinya enggak bisa ya Bu ya Di sini sudah ada Kecuali kalau kita mau hapus Hapus Ini saya hapus Bisa pilihan jawabannya dihapus Oke Kemudian hanya ada dua Oh tidak bisa Bu Tidak bisa Jadi 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 pilihan gandanya jadi SI gitu kan ya Bu ya Kecuali dari awal Dari awal Ya Saya memilih dia SI nih Bukan SI Isian singkat Nah Kemudian saya pilih Teleportasi pertanyaan Di sini teleportasi pertanyaan ya Oh 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 Jadi memang Apa yang Ini ya Sekalian Apa yang sudah kita Copy Itu Enggak boleh Enggak boleh Diedit Berarti ya Kecuali menambahkan jawaban Kalau menambahkan jawaban Atau mengurangi jawaban Masih bisa Tapi kalau misalnya Untuk mengubah dari Pilihan ganda menjadi SI Itu gak bisa Gitu Kalau mau Ibu bisa pilihan Pas Telusuri dari jutaan Pertanyaannya Itu pilih yang SI Hmm Ya Atau mungkin itu kali ya Apa Kita bikin Kita bikin Apa Pertanyaan baru Kemudian Soal tadi kita Cut Paste gitu ya Ya Kalau mau seperti itu Ya gitu paling ya Itu untuk nanti ya Bu ya Kalau yang sekarang Ini dulu Oke oke Assalamualaikum Bu Dona Waalaikumsalam Iya ibu silahkan Balik ke slide 6 Boleh gak ya Bu Boleh Ada masalah apa Bu di slide 6 Itu kan import Dari Excel ya Excel Kalau kita gak Ngambil dari Excel Gimana Bu Iya kita kan Ini kan hanya fiturnya saja Yang mau di screenshot Kalau ibu Kalau ibu Nantinya Membuat soalnya Ya Tidak dari Excel Atau tadi ibu Membuat soal Bukan dari Excel Ya gak apa-apa Kan kita hanya ingin Screenshot Kita Ini bukti Bahwa saya tahu loh Kalau Kalau ingin import dari Excel Caranya adalah Seperti ini Gitu loh ibu Tidak harus Ini kan tidak Tidak diunduh Yang hanya di screenshot Kan yang bagian sini saja Oh gitu Itunya aja Iya Yang penting ada Foto ibu deh Bukan di atas Jadi saya tahu kerjanya Gitu Ya Ya makasih Sami Tuh Nah Minta tolong diulang Yang teleport Siap Sebentar 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 ya Bapak ibu Saya balas Dulu Bapak ibu 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 selamat menikmati iya iya sebentar sebentar ibu tampilannya begini bu gak ada soal orang lain gak ada soal orang lain tentang tekanan nah boleh ibu ini dihapus jadi kalau misalnya tidak ketemu tidak ketemu ini kan ibu cicihnya lengkap tuh ada nama ada judul apa segala macem itu bagian yang paling bisa kalau pakai tekanan aja jadi kalau iya oke bagian saya mau teleport 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 untuk bapak ibu yang belum bisa menggunakan teleport itu silahkan tadi klik buat klik buat kemudian tadi muncul di halaman ini saya hapus dulu deh contoh saya hapus nah buat pertanyaan baru ya itu paling atas itu kita jangan pilih yang bagian bawah-bawah sini gak usah tapi kita pilih yang paling atas ini ada tulisannya teleport pertanyaan itu kita klik saja ya kita klik maka dia langsung muncul nih dia menyesuaikan dengan judul kalau kita keluar lah muncul lah segala macem yang ada tulisan hukum Newtonnya gitu yang kita screenshot adalah bagian sini oke Rona terima kasih sama-sama Rona 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 Ada lagi Bapak-Ibu? Bu Dona pun tenang. Bikin net-nya, Bu. Ketinggalan yang private public. Oh iya, sebentar. Oke, saya ulangi yang private public untuk Ibu yang private public-nya masih belum paham. Itu di private public, itu kita klik kembali soalnya, saya akan pilih soal yang sudah ada pertanyaannya. Bapak-Ibu izin ya, saya ada telpon. Saya akan pilih soal yang sudah ada pertanyaan. Oke, saya akan pilih soal yang sudah ada pertanyaan. Bapak-Ibu. 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 Bapak. 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 Terima kasih. 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 Di editor kuis. Terima kasih. 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 Meme. Terima kasih. Meme. Meme benar. Terima kasih. Bму深 pak. Ya, baw characterizedありがとうございました. Bapak, tuara, işare cowet. Mengaruu. Ayo, nah, bye. Neman. 1969. Masih tetap di situ. Kita bikin desain. Pilih buat desain. Ketik di situ meme. Maka sudah ada. Kita pilih yang persegi. Meme persegi. Budona saya enggak bisa bikin. Ayo bikin. Karena yang di screenshotnya nanti meme benar, meme salahnya. Meme benar satu, meme salahnya satu. Atau ibu bapak mau ngambil dari internet, mangga silahkan ya. Tapi tetap harus ada kata-katanya. Dan ambilnya dari internetnya itu yang ini. Yang bukan punya orang. Maksudnya itu boleh digunakan bebas. Gambarnya bebas, Bu. Bebas, bebas. Gambarnya bebas. Asalkan jangan gambar yang seksi-seksi. Yang sesuai lah misalnya dengan anak-anak kita. Nah ini kan di kanva banyak banget nih, Bu. Nah kalau mau kasih yang ini. Misalnya saya mau ambil ini. Ini berarti meme yang salah ya. Mem salah. Aduh kamu masih keliru. Saya ambil meme yang benarnya boleh yang ini. Yang ini aja deh. Nah, you amaze me. Keren. Nih ya. Tinggal ganti aja nih jadi bahasa Indonesia. Jawaban kamu benar. Keren. Nah. Udah jadi nih meme-nya. Gampang kok bikin meme itu. Ya. Kalau sudah ini tinggal diunduh. Kemudian saya pilih JPG. Ya. Cara menambahkan text ini gimana tadi? Oh di klik saja, Bu. Di klik saja. Tetap. Maka dia langsung ter-edit. Bisa? Oke. Oke. Sip. Klik unduh. Saya pilih JPG saja. Jangan PNG. PNG terlalu berat nanti. Ya. Klik unduh. Sudah. Jadi meme benar saya. Sekarang saya mau buat meme salah lagi. Ya. Tadi kan memenya yang benar. Sekarang kita bikin meme yang salah. Yang ini saya pilih meme salah. Tambahkan sebagai halaman baru. Kita bikin di sini. Ya. Masih keliru. Belajar lagi ya. Kalau sudah selesai. Unduh. Unduh. Halaman yang ini saja. Halaman kedua. Kita pilih. Kita pilih JPG juga. Unduh. Nah. Sudah selesai. Sudah punya kita meme dua. Ya. Kita kembali ke quiz tadi. Karena kita akan mengunggah gambar. Unggah gambar meme benar dulu. Jangan sampai salah ya. Kita unggah meme yang benar. Bu Dona saya salah bagaimana. Menghapusnya gimana? Salah gimana Bu? Tadi memasukkan meme benar. Tapi saya masukkan yang salah. Masukkan yang salah. Sebentar ya. Saya pilih yang ini dulu. Jadi mau dihapus gitu ya. Sudah sampai unggah ya Bu? Sudah sampai unggah? Sudah. Sudah diunggah. Oke. Siap. Sebentar. Sudah diklik simpan ya? Sudah. Oke. Ini enggak usah dikasih nama. Klik simpan. Ini ada pilihan yang hapus Bu. Kalau mau dihapus. Oh iya. Oke. Ya. Bu Dona pilih di kampenya. Apa itu Bu? Buat info gapis? Apa foto? Apa kolomasi? Meme. Meme. Langsung meme. Di sini. Di brandanya. Buat desainnya. Ketik aja meme. Meme. Pilih yang persegi. Ya. Pilih yang persegi. Jangan pilih yang di atas. Kalau yang di atas. Ini 1600 x 900. Berarti dia panjang. Kalau yang ini. Dia bentuknya petak. Persegi. Kalau Ibu. Ibu mau tambahkan lagi di situ. Boleh. Boleh di sini. Ibu tambahkan foto Ibu. Ya. Atau foto anak Ibu. Siswa-siswa Ibu 1 di sini. Ya. Atau misalnya. Ibu tuliskan nama Ibu di sini. Ya. Ya. Masih keliru. Belajar lagi ya. By Mrs. Wulan. Gitu. Ya. Boleh. Boleh banget. Nah. Jadi anak-anak tahu. Ternyata. Oh. Ini Miss Wulan. Mrs. Wulan. Benar ya mem bikin. Gitu ya. Bapak Ibu ya. Ada di situ namanya Bapak Ibu. Oke. Mem benarnya saya sudah punya satu. Ini mem benar. Sekarang kita bikin mem salah lagi. Kita sudah punya. Tadi tinggal kita unggah saja. Saya unggah. Mana tadi ya. Unggah gambar. Pakai avatar Facebooknya juga. Nah oke. Boleh tuh. Boleh sekali. Silahkan. Nah. Keren juga kalau mau pakai avatar. Ini yang salah. Oke. Kita klik unggah. Simpan. Simpan. Yang secara atur privat dan Excel. Oke. Baik. Nah. Sudah ada nih. Saya sudah punya mem benar satu. Saya sudah punya mem salah satu. Kalau Bapak Ibu mau membuat lagi memnya. Kan gampang dan cantik-cantik ya. Kita bisa bikin sembarang-sebarangan. Bebas-bebas. Banyak banget. Banyak-banyak di sini. Ya. Itu untuk koleksi kita. Nah. Ya. Kalau sudah. Jangan klik selesai dulu. Tapi di screenshot dulu. Ya. Silahkan di screenshot dulu. Kemudian baru dipindahkan ke Google Classroomnya. Di slide-nya. Ini. Silahkan di screenshot dulu. Kayak gini. Bu kok tambahnya enggak ada ya Bu? Tambah apanya? Ini gambar tambah yang di layar sebelah anjing itu. Ini? Yang ini? Yang ini? Iya. Enggak ada. Coba deh di ini. Yang ini juga enggak ada. Kalau meme yang benar enggak ada. Iya. Kalau meme salah enggak ada juga. adanya satu aja unggah gambar saya aja gitu. Simpan gitu. Oh iya. Itu disimpan. Itu belum selesai. Diklik unggah. Kalau udah klik simpan. Iya. Sebentar. Mana ya tulisan memeknya? Tadi ada memeknya. Tadi ada memeknya. Sudah ketemu Bu? Tulisannya? Bu buat itu menentuk. Tadi mengunduhnya di meme itu ya Bu? Mengunduh di kanfa dulu Bu. Kan kita bikinnya tadi di kanfa. Di kanfa dulu Bu. Bu Pak. Di kanfa terus unduh. Itu yang buat memeknya gimana Bu? Pilihan memeknya. Sudah diunduh. Sudah diunduh terus sudah masuk ke dalam. Laptop kita ya. Perangkat kita ya. Iya. Sudah. Oke. Sekarang untuk membuat meme. Ya. Membuat meme. Itu Ibu pilih meme. Kemudian Ibu pilih meme benar. Atau meme salah. Kayak gini nih. Ya. Kalau kita mau buat meme. Ibu bisa bikin buat setelan meme baru. Nih. Saya banyak nih sudah yang ini yes or no. Kalau mau dihapus bisa. Buat setelan meme baru. Ini kita mulai dari awal lagi. Beri nama setelan memu sesuai dengan materinya. Tentang hukum Newton. Saya mau pakai meme yang ini. Tentang ini materinya. Saya mau pakai meme yang ini. Kayak gitu. Ya. Oh iya. Itu sekalian ya. Untuk Ibu Koleta ya. Ibu Koleta. Nah. Kalau sudah baru kita bikin di Canva meme-nya. Kalau sudah diunduh. Silahkan diunduh di sini. Itu. Yuk. Ibu Koleta bagaimana? Untuk meme. Bu. Bu. Kalau boleh videonya. Oh iya. Nanti akan di-share. Rekamannya nanti kita share. Ini nama setelan meme diisi apa bu? Sesuai dengan. Ibu Rahmi setelan memnya sesuai dengan materi. Jawaban kamu benar. Wess. Oke. Ibu Rina langsung pakai ininya. Langsung pakai kapatarnya. Mantap. Oke. Nah yang kayak gitu ya. Udah keren itu. Ada lagi? Untuk meme. Ingat kalau sudah ya. Yang kita screenshot adalah yang pas di sini nih. Nah di sini. Di sini ya. Ada meme benar satu. Mem salah satu. Ya. Kalau meme benarnya satu. Mem salahnya kosong. Nanti nilainya setengah saya kasih. Kalau meme benarnya kosong. Mem salahnya satu. Saya kasih setengah juga. Pokoknya harus ada paling tidak minimal satu di sini. Satu di sini. Taunya dari mana? Tuh ada tulisannya. Ya. Ada satu di sini. Ada satu di sini. Mau bikin banyak-banyak. Ya. Di sini mau ada dua. Mau ada tiga. Mau enggak. Silahkan. Ya. Tapi minimal paling tidak satu. Oke. Kalau sudah silahkan di print screen. Print screen. Salah side deh. Untuk slide membuat meme. Meme. Oke. Sampai sini. Aman. Saya tunggu ya. Silahkan membuat. Sampai pukul tiga lewat lima. Wih. Cepat banget aman. Kita tunggu dulu ya. Tiga menit lagi. Tuh dari kantornya. Gimana Bu? Tunggu dulu. Kita lagi ngunduh dari. Siap. Silahkan mengunduh. Semangat mengunduh. Ini sepertinya banyak-banyak yang dari ini ya. Banyak yang. Iya sabar. Atau Pak Jajang. Pak Jajang mah. Mau buru-buru yang lain. Sampai tiga lewat lima. Saya tunggu. Banyak tim dari kanva ya. Tim kanva kita ya. Nah. Tim kanva kita ini mau kita. Mau kita hapus kelasnya atau tetap ada. Mizi semula sedang mengetik. Bu. Yang di screenshot salah satu aja apa dua-duanya? Salah satu aja. Yang dimasukkan ke tulis. Salah satu aja ya. Yang dimasukkan kan satu aja. Tapi yang di screenshot kan yang ini. Kelihatan di situ. Ada di sini. Yang penting minimal satu di sini. Minimal satu di sini. Itu yang kita screenshot. Udah. Dona ini setelah diunggah. Kenapa di caption dua ya. Harusnya di caption satu ya. Iya. Karena pas ibu. Oh enggak deh. Bener lah. Di caption bukan. Itu kita klik dulu bagian atas judulnya. Kirain ibu yang ini meme salah ya. Padahal ini adalah meme benar. Karena ini ada tab meme benar. Kita kan klik yang bagian atasnya. Nah. Yang ini baru meme yang salah. Bagian atasnya jangan lupa di klik judulnya. Judulnya itu meme benar, meme salah. Ini kan. Bentar ya. Nomor satu ini kan setelah tadi diunggah. Ada angka satu. Unggah gambar. Lalu di nomor dua. Add the caption. Nah itu udah. Itu masih yang apa ya. Meme yang benar ya. Iya. Kalau ibu masukin meme benar, berarti itu yang benar dulu. Kalau ibu mau masukin meme yang salah, judulnya di klik dulu. Tep. Nah. Maka kita ada tulisan itu. Satu-satu ya. Ya. Satu-satu ya. Berarti meme satu. Salah satu benar satu. Minimal ya. Kalau mau buat maksimal banyak-banyak enggak apa-apa. Pak Jajang sabar aku. Kita setengah empat baru kelelar. Kalau mau main badminton mah, nanti dulu. Enggak sabar. Sama-sama. Ya. Kita di. Maklum-maklum bapak-bapak. Kita lanjut nih. Ya. Di tiga lewat empat. Screenshot capture Anda sedang membuat kelas di kuisis. Nah. Jadi ternyata di kuisis itu ada kelas juga bapak ibu. Mana nih kelasnya. Ya. Untuk bapak ibu silahkan masuk ke beranda lagi. Ya. Di bagian tulisan buat. Tadi kita bikin soal kan ada tulisan buat. Di bawahnya itu ada pilihan kelas. Nah. Ya. Ada pilihannya kelas. Ini dia kelasnya. Selamat datang di kelas di kuisis. Oke. Jadi ini. Ini. Gimana? Gimana bu? Tampilan di laptop saya kalau berbeda ya? Dengan bu. Tampilannya gimana? Ada. Gimana bu? Ada apa? Boleh. Boleh di screenshot. Di screenshot. Ah iya. Sebentar. Screenshot kemudian dikirim ke WA. Yang masih belum selesai saya bikin meme. Silahkan dilanjut sambil saya menunggu. Tampilannya. Tampilannya seperti itu Bu Dona. Siap sebentar boleh saya lihat. Baru masuk atau ibu. Itu ada tulisannya pilihan kelas. Kelas. Kemudian ibu ini sudah ada nih. Kelas baru. Baru bikin. Ini. Ah ibu sudah punya kelas. Kalau sudah punya kelas. Ya enggak apa-apa. Karena ini saya belum pernah bikin kelas. Ya. Jadi tampilan saya seperti ini. Oke. Lalu ini tinggal di screenshot saja. Iya. Di screenshot saja itu. Ya. Yang sudah ada kelasnya. Nah. Yang belum ada kelas. Silahkan klik membuat baru. Sebenarnya ini banyak nih Bapak Ibu. Kita bisa import dari Google Classroom. Kita bisa import dari Schoology. Kita coba import dari Google Classroom. Saya akan pindahkan Bapak Ibu yang ada di Google Classroom. Ke kelas kuizis saya. Oke. Oke. Oh. Oke. Sip. Sip. Coba. Bisa enggak ya. Saya akunnya berbeda-beda nih. Harus akun yang sama. Catatan. Catatan. Akun kuizis. Kalau Bapak Ibu mengimpor ya. Mengimpor dari Google Classroom. Itu catatannya. Kelas Ibu di Google Classroom. Itu harus sama akunnya dengan kelas Bapak Ibu di kuizis. Nah. Saya ini. Akun kuizis saya gunakan email Gmail biasa. Akun kelasroom saya gunakan email belajar.id. Jadi tidak bisa. Nah. Kalau Bapak Ibu sama akunnya. Itu silakan Bapak Ibu impor melalui kelas. Ya. Kalau tidak. Silakan buat kelas baru. Bu Donna geluduk. Iya sama. Saya juga geluduk. Ini. Sebenarnya gelap banget. Tapi. Tapi. Sebentar. Abis ini kita kuis. Ya. Pamit dulu ya. Silakan. Oke. Baterai mama. Itu teh. Ambilin. Oke. Nah. Silakan buat kelas baru ya. Bebas kelasnya. Judulnya. Sesuai dengan. Misalnya Ibu mau bikin kelas 7A. Enaknya Bapak Ibu punya kelas ini ya. Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya kelas. Nanti soal. Misalnya link soal. Bapak Ibu khusus untuk kelas ini. Link soalnya ini. Khusus untuk kelas 7B. Link soalnya ini. Beda-beda. Ya. Nah gitu. Ini saya akan bikin kelas 7A. Kok kelas 7A? Saya kan kelas 12. Kelas 12 deh saya bikinnya. 12 IPA 1. Eh kok 12? 10 IPA deh. 10 IPA 1 saya buat. Selin. Bu. 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 Gimana? Diulang lagi Ibu. Oke. Sip. Ini tinggal disalin. Oke. Saya akan ulangi lagi bagaimana cara membuat kelas. Di bagian tulis yang buat. Di bagian bawah buat. Itu ada tulisannya kelas. Ya. Bawah buat. Itu ada tulisannya kelas. Oke. Kelas. Nah itu nanti. Ibu tinggal klik buat kelas. Nih. Maka ada tulisan masukkan nama kelas. Pilihlah kelas. Nama kelasnya kelas 10. Saya tadi 10 IPA 1 sudah ada. Sekarang 10 IPA 2 deh. Kalau Ibu bebas ya. Kelas 7A, 7B, 8A, 8B. Ya. Bebas. Oke. Nah. Ini saya sudah punya 2 kelas nih. Ini nggak usah. Saya sudah punya 2 kelas. Ya. Sekarang tinggal di screenshot. Boleh 1 aja. Boleh 2. Sekarang silakan di screenshot. Bagian ini. Yang dimasukkan ke slide terakhir. Busalin linknya nggak usah diapa-apain ya. Nggak usah. Itu kalau nanti Ibu mau masukkan kelas. Ibu kirimkan linknya ke siswa Ibu. Gitu. Oke. Di screenshot tadi sudah yang pertama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah ada kelasnya nggak apa-apa. Yang penting di sini ada kelas-kelas saya ya. Ada tulisannya kelas-kelas saya. 10 IPA 1, 10 IPA 2. Oke. Oke. Bu Dona mau tanya dulu dong. Yang meme tadi. Nah. Saya itu udah buat. Tapi kok di tampilan kuisisnya. Kalau yang untuk kelas. Insya Allah saya udah paham deh. Nah. Yang meme tadi. Itu saya udah buat kan. Meme untuk benar atau salah. Tapi kok di atasnya. Ada tulisan gini. Belum selesai gitu. Nah padahal saya. Oh itu belum disimpan. Padahal saya udah bikin yang benar satu salah satu. Iya. Iya. Kayak gini nih. Saya nih masih ada yang gini kan. Ada tulisannya belum selesai kan. Iya. Jadi yang ini. Enggak. Bukan yang ini. Jadi disininya nih. Nah ini nih. Di bagian atas kanan nih. Jadi saya tuh di benar itu. Udah bikin satu. Kemudian yang sama. Saya juga udah bikin. Iya. Tapi paling atas. Itu ada tulisan selesai. Ibu belum klik. Oh itu. Iya kan. Nah kalau ibu sudah klik selesai. Itu gak ada tulisan lagi. Belum selesai. Coba deh. Tulisannya di meme benar ini. Dua. Di meme salah. Nol. Padahal saya udah bikin. Satu. Oh. Ibu di meme benarnya. Jadi ada dua. Berarti. Ibu bikin benar salahnya itu. Di meme yang benar. Di meme yang salah. Ibu salah. Belum bikin. Salah unggah. Oh gitu. Oke oke. Saya coba deh. Nah buka deh. Di meme benarnya. Hapus salah satu. Kemudian di meme yang salah. Ibu klik. Ya. Itu ada tulisan. Buat meme yang salah. Nah. Baru ibu unggah. Ya. Dia gak mau memang. Ada yang nol. Dia harus satu. Minimal satu-satu. Iya bunda juga kayak gitu. Coba dia gitu. Nah tuh di grup. Sebentar mana. Coba bunda. Yang benarnya ada dua. Padahal di dalamnya ada benar salah. Nah iya. Nah ini salah. Tempat mengunggahnya salah. Ini caranya. Sebentar ya. Ini gak kelihatan pasti. Ini ya. Di atas. Jelas loh. Disitu ada tulisannya. Tempatnya. Ini ibaratnya masukin ke kamarnya itu tidak pada tempatnya. Nih. Untuk meme yang salah. Itu silahkan di klik dulu yang saya lingkari. Nah. Setelah di situ di klik. Ini yang salah. Tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada kotak di situ. Coba di klik dulu. Coba di klik. Udah. Udah bunda klik. Tapi gak ada tanda tambah di situ. Di yang salahnya itu. Sudah di klik meme salah. Boleh di screenshot deh. Kalau gitu ke saya. Sudah di klik di meme salah. Kemudian screenshot. Tidak ada tanda-tanda ininya ya. Tanda tambahnya ya. Harusnya ada sih. Coba deh. Klik dulu ya. Tapi yang dilingkari ya. Itu udah. Yang itu udah dihapus. Yang tanda salah betul. Yang benar udah dihapus ya. Oke. Klik dulu. Klik dulu. Tulisan meme salah itu klik. Kemudian. Nah itu udah bunda kirim tuh. Mana dia. Nah itu buat meme yang salah itu ada tanda tambah. Itu yang umum. Jadi kalau lalu nanti setelah itu bunda. Apa yang bunda klik? Unggah lagi. Unggah lagi. Yang tanda tambah ungu itu di klik. Baru unggah yang salah. Oke. Oke. Gitu. Oke. Sama-sama. Oke. Bu Dona tanya. Oh masih ada. Kita udah selesai padahal. Bu Dona itu meme itu munculnya untuk apa ya? Pas kapan? Meme ini ketika soal kita sudah dibagikan kepada siswa. Kayak kemarin ya. Kita mengerjakan kuisis nih. Kita main kuisis ya. Nanti kalau kita sudah gunakan meme ini. Setelah satu soal akan muncul. Kalau dia benar. Ini kalau kita pilih ya. Kalau dia benar. Maka akan muncul ini tulisan. Selamat kamu benar. Kayak gitu. Kalau misalnya dia salah. Selamat kamu. Eh kok selamat. Ya masih keliru. Belajar lagi ya. Nah yang seperti itu. Tapi dengan catatan. Soal kita tadi. Harus disetting nanti mungkin di itunya. Iya betul. Ada settingannya. Ada settingan di soal yang kita kerjakan. Dan itu tidak hari ini. Hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita sudah di slide terakhir ya. Yang sekarang ini kita tinggal memainkan kuisis. Nah ya. Ada satu kuis yang seru banget sebentar. Ini sudah selesai ya. Di slide terakhir. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin. Mem yang betul dan benar dua-duanya. Untuk misalnya skut. Gimana itu Bu. Mem yang betul dan benar. Berarti tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Betul dan salah. Betul dan salah. Munculnya cuma satu-satu Bu. Biar muncul dua-duanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu. Yang penting di bagian tulisannya. Mem benar ada satu. Mem salah ada satu. Oh gitu. Iya. Minimal ya. Kan usulnya harus ada dua Bu. Yang di screenshotnya. Tidak apa-apa. Salah satu saja. Salah satu saja. Yang penting saya sudah tahu. Bahwa di bagian yang benar sudah ada isinya. Kalau nol di sini berarti belum ada isi. Tapi kalau sudah ada satu. Berarti sudah selesai. Gitu. Iya sip. Makasih Ibu. Sip. Sudah siap Bapak Ibu untuk mengikuti kuisis dengan nilai 5 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Nah saya akan cek dulu. Kita akan mulai kuisis kita. Saya akan mencari dengan judul. Ini kali ini seru banget kuisnya ya. Sebentar apa ya namanya ya. Oh ini dia. Belum. 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 Bentar. Oh belum. Oke belum. Bentar. Bentar. Belum. Oke. Saya akan cari di sini judulnya adalah Dunia Anak Zaman Enam. Oke. Oh saya harus klik linknya nih. Kayaknya gak ketemu kalau diketik judulnya. Yang keluar malah anak anak. Gini ya sebentar saya klik linknya. Don't go anywhere karena kita sebentar lagi akan kuisis. documenter. Kisah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan dipersiapkan gadgetnya, handphonenya, atau menggunakan laptop, silahkan. Saya akan pilih yang ini. Oke, saya akan pilih mulai kuis langsung. Kodenya apa ya? Klasik sebentar, Ibu, sebentar, belum. Saya pilih klasik, kemudian pengalaman ujiannya. Oke, tunjukkan jawaban selamat, Tita, selamat. Oke, pembelajaran selamat. Kalau kurang pertanyaannya diajak, pilih jawaban. Oke, sip, kita lanjutkan. Sudah delapan pertanyaan ya. Delapan pertanyaan. Silahkan dipulai dengan memasukkan kode 03-7961. Silahkan joinmyquiz.com Ulang-ulang, 03-7961. Joinmyquiz.com Ada seseorang nih yang masuk nih sudah nih. Joinmyquiz.com Dengan kodenya adalah Kodenya adalah 03-7961. 03-7961. 03-7961. Nah. Berapa, Bu? 0-3-7961. 0-3-7961. Eh, ini salah nih. 0-3-7961. Eh, let. 0-3-7961. 0-3-7961. 0-3-7961. Boleh semuanya. Nah, kita lihat di sini sudah ada yang bergabung 14 orang. Ada Ibu Penalas mana? Oh, ini orang kita tinggalan tadi. Ya, silahkan Ibu. Ini Ibu, joinmyquiz.com Masukkan kodenya 0-3-7961. Ada 18 orang. Ada 19 orang. Oke. Kita tunggu sampai sudah 2 menit lagi. Ayo, silahkan. 2 menit lagi. 0-3-9-6-1. Apa sih itunya? Itu kodenya tadi. Iya, tadi kodenya apa? 0-3-7961. 0-3-7961. 7-0-3-7961. 0-3-7961. 0-3-7961. 0-3-7961. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, baik. Kita klik di sini untuk menyegarkan. Ada berapa orang di sini? Ya, ada 26 orang ya. Ada 26 orang. Kita mulai sebentar live gamenya. Dia sedang berjalan, saudara-saudara. Oke, siap. Dengan hitungan mundur. Ah, ada 29 orang. Mantap. Oke, saya hitung mundur nih kelasmen langsungnya. Siapa yang akan mendapatkan juaranya? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Silahkan dimulai. Oh, masih ada yang mau masuk ya? 30 orang. Tapi saya klik langsung. 5, 4. 5, 4. Bisa melihat di layar nih, ya. Siapa yang menang nih? Ibu Dian, nomor 1. Apakah akan ditikung, saudara-saudara? Wah, kejar-kejaran ternyata. Ya, akhirnya ditikung oleh Ibu Eva. Nah, Ibu Eva Latifah ditikung oleh Ibu Rubis. Ibu Rubis ditikung oleh Ibu Rin Rin. Ibu Rin Rin, Mas. Ibu Rin Rin juga dengan Ibu Rubis. Iya. Ayo, saya juara. Jangan salah menang, Ibu. Ini masih ada yang akan menikmati. Ya Allah, saya selalu mencet. Ya, saya selalu mencet. Ya Allah, jadi salah dah. Ya Allah, kesalah pencet. Aduh, ya Allah, kesenggol. Kesenggol. Gak jadi menang dah. Ya, dari sebelum nih. Ya, dari sebelum nih. Ibu Eski, kecil, 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 kecil. Kecil, 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 kecil. Eh, bunda benar kan? Ayo. Wah, kurang. Bunda keratukan, nilainya kan? Bu Dona, karakter yang ini susah-susah. Gak kenal. Hebat, bunda mah kenal sama si Naruto. Iya, ih, si bunda hebat. Kenal Naruto ya sama Boy Band Korea itu, ya Allah. Eh, bunda benar semua loh. Oh, tapi gak tahu kalau cepat sama Bu Rindri ini menunggu sekali ya. Ini cap, janganin tangan. Menyusul, meniku. Nah, masih ada satu orang, Ibu Reski, Reski Awati. Ibu Reski, Reski Awati belum mau mulai ini ya. Oh, belum mulai. Langsung di juju, juju, juju. Oke. Kesalahan ya, Bund. Saya suka nonton anak-anak, film anak-anak. Iya, pendamping. Harus didampingi. Bunda mah gak pernah. Ayo, 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 ayo. Ayo, tentu. Ayo. Saya hit, ya. Ingul Esti, apa Ingul Esti? Kalau Ingul Esti di situ, saya hit atau bagaimana ini? Kalau tidak, kita akhiri bersama-sama dalam teman buker ya. Lima, empat, tiga, 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 tiga. Hari ini Bunda dapat sampai. Kita cek bersama-sama. Kita cek bersama-sama dulu Bunda. Siapakah juaranya? Loh. Loh kok ke sini larinya? Nah, hilang. Oh, dia ini dia. Eh, bukan, nih. Bukan, ya. Ini udah mana tadi? Klik. Terus klik, terus. Harus buat ulang tuh, bu, kayaknya. Hasil, kuih, hasil. Iya, sebentar ya. Kita cek bersama-sama apakah ada di hasil. Ini dia, ya. Kita cek bersama-sama. Pemenangnya adalah... Bunda Lubis. Lubis. Yeay. Gila, betul semua. Ini juara satu, juara dua, juara tiga. Padahal, tadi ya, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya. Siapa nama teman Spongebob ini? Iya, tau, ya. Apa nama grup penyanyi asal Korea ini? Iya, tau. Ini bukan yang kemarin, ya. Beda, ya. Game apa ciri-ciri? Apa pilih yang merupakan foto Atta Halilintar? Wuh, ketahuan, deh. Ya. Nama kota Naruto tinggal. Konoha. Beuh. Siapa nama teman Upin? Ini cirinya keluarganya kayak manja ketua kelas, ya. Eh, San. Tuh, bener semua, ya. Karakter bernama Grizzly. Nah, bener semua hebat, dah. Hebat, hebat. Ya. Nah, jadi... Setelah kita lihat ternyata pesertanya yang menang adalah... Juara satu, Ibu Nobrianti Lubis. Juara dua, Ibu Eva Latifah. Juara tiga, Ibu Rinrin. Yeay. Terima kasih untuk ibu-ibu ditunggu pulsa 5 juta nya. Ya, nanti akan dikirimkan. Hehehe. Saya akan kirimkan ini ke grup dulu. Saya tampilannya malah begini, Ibu. Kamu tidak dapat mencoba kembali kelas ini. Eh, kuis ini. Satu kali mencoba sudah digunakan. Oh, iya. Karena memang kalau sudah mencoba satu kali, nggak bisa. Dia hanya bisa... Hanya bisa yang itu tadi. Ibu maaf yang tadi meme. Tadi speskutnya pas dimana. Oh, yang pas memennya itu tadi. Ini ya. Sudah ya. Ini sudah. Kita lihat. Ini upaya peserta 32 orang. Ya, satu flash. Pertanyaan keseluruhan topik. Oke, ini dia. Sudah pemenangnya. Saya akhiri dulu ini sebentar. Tapi sebelum akhiri, saya ingin... Ini tadi ada yang nanya bagian meme yang di screenshot yang mana. Bersama dulu. Bersama dulu. Yang bagian meme yang di screenshot adalah yang ini. Ya. Kalau sudah dibuat, ada meme benar satu, meme salah satu. Ini yang di screenshot ya Bunda ya. Untuk Bunda yang bertanya. Japri tadi. Siapa nih? Bunda Rina Ros. Ya. Yang di screenshot adalah yang ini. Kelihatan di sini ada tulisan meme benar satu, meme salah satu. Ada foto kita. Ada ininya. Layarnya. Oke. Terima kasih. Oke. Ini kita sudah mau selesai kok. Bu Punten cara mengatur yang publik tadi. Terakhir. Untuk mengatur yang publik. Ya. Untuk yang mengatur di publik. Kalau misalnya sudah pilih kegiatan di kelas. Misalnya ini soal saya. Masuk ke editor kuis. Ya. Ibu Koleta. Masuk ke editor kuis. Edit ya. Edit kembali. Ibu bagian editor kuis. Kemudian nanti. Paling kanan. Itu ada tulisan. Ini. Judul kita. Judul soal. Kemudian. Ada mata. Nah. Ada mata. Matanya di klik. Kemudian di sini ada pilihannya. Nomor 4. Di checklist. Baru di screenshot. Begitu. Ya. Bapak Ibu kita belum foto. Jadi silahkan dibuka kameranya. Ada 48 orang di sini. Oh. Berkurang. Padahal tadi mah ada 66. Silahkan lihat layar. Bapak Ibu ada di situ. Silahkan buka kameranya. Kita akan ganti scene. Saya ganti studio kita. Kalau ada 48. Berarti saya pilihnya yang gak usah 48. 47 deh. Nah. Yang ini. Ini. Ini kan cakep nih. Ya. Silahkan dibuka kameranya. Kita ambil fotonya. Loh. Gak bisa lihat slide Budona. Nanti ada rekaman. Oke. Jangan takut nanti recordingnya di share sama Padarno. Oke. Sudah siap. Saya akan ambil foto kita bersama. Yang lain tolong dibuka kameranya. Itu kursi-kursi masih kosong. Ambil kursinya. Bentar ya Bu. Oh siap. Saya tunggu. Ayo. Siapa yang mau ditunggu. Nah. Sip. Yang gelap ya boleh pakai kamera. Sentar kamera Bunda. Biar kelihatan jelas. Oke. Sudah siap ya. Kita akan mundur ya. Terima kasih Pak Jajang masih bertahan. Itu Pak Jajang bukan sih. Pak Jajang. Kalau benar Pak Jajang kasih jempol. Atau Pak Aan. Saya lupa. Bukan ya. Masih ada cowok disitu. Tapi bukan Pak. Nah betul. Oke. Baik. Eh Ibu. Atau jangan pergi-pergi dulu. Saya mau ambil foto. Nah. Sip. Dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga. Kasih senyum yang paling manis. Satu. Dua. Tiga. Oke. Sebentar lagi. Sekali lagi. Dalam. Dalam bentuk ini ya. Saya kirim dulu ini ke group. Uginal left. Kuatannya sip. Kuatannya sip. Nasib gitu ya. Oke. Sekali lagi. Dalam bentuk kotak-kotak. Biar kelihatan nama-namanya. Sedang mengambil. Nah sip. Oke. Nah kalau ini kan ada namanya tuh. Ya. Siap ya. Oh Pak Aan. Dan Pak Yedi ada. Oke. Baik. Oke. Terima kasih. Senyum yang paling manis. Dalam hitungan ketiga. Ibu. Rinama ada dedenya. Eh dedenya ikut foto. Satu. Dua. Tiga. Oke. Ini pejuang sejati ini belajarnya. Sambil mengasuh dede bayi. Bukan dede bayi kayaknya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu besok. Dengan materinya yang pasti lebih seru. Yang juara tadi ditunggu 5 jutanya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dana. Terima kasih. Terima kasih. Saya sama Ibu. Nah. Budina makasih ya. Iya sama-sama Ibu. Ijin live ya. Silahkan. Silahkan. Nanti recordingnya di share. Silahkan Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.